Halo Sobat Komba semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Andreas Bauk, yang beralih profesi dari tukang gali kubur, sekarang jadi tukang ngomongin film. Di kesempatan kali ini, saya akan bahas selanjutan dari film Game of Thrones, session 5 dan 6. Jadi buat kalian yang belum nonton session sebelumnya, silahkan tonton dulu, biar kalian gak mudeng nontonnya. Mohon maaf apabila uploadannya agak telat, karena channel utama ini sempat mengalami masalah, jadi untuk jaga-jaga kita sengaja bikin channel cadangan. Jadi silahkan subscribe dulu channel cadangan kita, linknya kita udah sisipkan di kolom komentar ya. Nah selanjutnya saya akan sapa dulu Sobat Komba yang selalu rajin memberikan komentarnya pada kita. Ada Pajil-Pajil, Aderian, Dede Ien, Alwan Ende, Abdi Melaha, Parekuat, Hanihani, Muhammad Abdu, Putra Triananda, Emriduan Alparizi, Aisah Nesyah, Karisma Widuri, Putra Pertama, Info Mas, Samri Aditya, Mahar Seigi, dan Nurholipah. Terus ada juga Yuda687, Sadiaoe, Mantrix, Arya Nugraha, NobGamings, Hali Pil-Pil, Riki Cikalage, Tangbin26, Wan Ganteng, Pareljou, dan terakhir, Hambal X Donghua. Tapi saya belum ke alur cerita, seperti biasa saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Game of Tron. Salah ketat. Nah, di awal session 5 ini, kita akan pass back dulu ke masa lalu, bertemu dengan seorang anak perempuan yang meminta temannya agar mengantarnya pergi ke dalam hutan. Bukan untuk berburu dinosaurus, melainkan menemui seorang peramal agar meramalkan kehidupannya di masa depan. Dengan menyedot sedikit darah dari si anak tersebut, si peramal menerawang bahwa suatu saat, dia akan menikah dengan seorang raja yang memiliki 20 orang anak dan 3 di antaranya berasal dari rahimnya. Dan jabatan ratunya, kelak akan diganti oleh seorang ratu yang lebih muda dan lebih cantik. Dan anak perempuan itu adalah Ratu Cersei. Dia kecewa kepada saudara sekaligus suaminya, Jamie, karena telah gegabah membebaskan Tyran yang mengakibatkan ayah mereka meninggal dunia. Sementara itu, setelah melintasi Nero Sea, Tyran akhirnya bisa keluar dari benua Westeros dengan selamat. Berniat menyelamatkan King's Landing suatu saat nanti dengan caranya sendiri. Setelah meruntuhkan patung salah satu prajurit Daenerys bernama White Red terlihat masuk ke sebuah rumah bordir meskipun telah sama-sama kita ketahui bahwa para prajurit Unsullied ini semuanya sudah tidak memiliki burung Johnson alias sudah dikebiri. Namun, tiba-tiba dia dibunuh oleh seseorang memakai topeng dari klan Harpy. Beralih ke The Walls, Tennis memberitahu John bahwa dia berniat menjadikan orang-orang Wilding sebagai prajuritnya untuk merebut kembali utara dari tangan Bolton orang yang menancapkan belati ke punggung Robstock. Untuk itu, Tennis meminta John membujuk Mansrider agar mau bersumpah setia kepadanya. Dan sebagai imbalannya, Tennis akan memberikan kehidupan layak bagi para kaum Wilding yang bersedia mengikuti perintahnya. Beralih ke King's Landing saat upacara pemakaman Tywin, penampilan berbeda ditunjukkan oleh Lancel Lannister, sepupu Cersei, sekaligus teman sekamar Cersei waktu dulu. Kini, dia sudah bertobat masuk agama Sephan, sebuah kepercayaan utama yang berada di Sephan Kingdom ini. Secara pribadi, dia mengajak Cersei bertobat atas kesalahan yang sering mereka lakukan dulu. Diam-diam selalu melakukan perantoian di belakang Raja Robert. Jelas dong, Cersei hanya tertawa sinis, toh tak ada orang yang bisa menghukumnya. Di ruangan berbeda, Sir Loras tengah menikmati kebersamaan beradu pedang dengan kekasih jadi-jadiannya, yaitu si Olipar. Tapi Margaery keberu memergoki mereka karena Loras harus segera pergi makan bersama keluarga kerajaan. Sejenak kita akan bertemu dengan Tyran dan juga Lord Paris mendengarkan rencana mereka berdua menyelamatkan Sephan Kingdom. Menurut Paris, mereka butuh pemimpin yang lebih kuat dari Raja Tommen dan lebih lembut daripada Stenis. Makanya, dia mengajak Tyran agar menemui Daenerys karena Daenerys dinilai lebih cocok memimpin Seven Kingdom di benua Westeros. Pasca terbunuhnya salah satu prajurit Ansalid, Daenerys kini memperlakukan patroli agar kejadian pembunuhan kemarin tak terjadi lagi. Daenerys sendiri kini kedatangan salah seorang warga bernama Hizar mengaku kalau dia hanya ingin menyampaikan permintaan para mantan majikan dan budak agar Daenerys membuka kembali gelanggang pertarungan yang selama ini menjadi sebuah tradisi di kota Merin dan Yunkai. Daenerys awalnya menolak tapi setelah ngobrol dengan Dario di atas ranjang kalau pertarungan itu merupakan sebuah kebanggaan bagi para kesatria Daenerys akhirnya setuju setelah melakukan ehe-ehe dengan Dario Daenerys menengok dua naga yang sempat dikurung di sebuah tempat ya dua naganya itu protes setelah Daenerys terus merantai mereka di tempat gelap balik lagi ke The Wall Jon coba membujuk Mance agar mau bersumpah setia kepada Stannis karena jika tidak maka Stannis akan menghukumnya dengan cara dibakar tapi Mance tak peduli alasan kalau dia tidak ingin mengorbankan orang-orangnya untuk berperang membela orang lain alhasil Mance pun terpaksa digiring dan dibakar di hadapan para pengikutnya John yang tak tega melihatnya segera mengambil busur kemudian melepaskan anak panahnya ke arah Mance untuk mempercepat kematiannya di sisi lain Arya telah sampai di Brepos disambut oleh patung Titan monumen prajurit yang selalu melindungi kota Brepos kota ini merupakan kota yang indah damai gak ada peperangan gak ada begal apalagi geng motor pria ini berkata bahwa Arya bisa menemukan orang yang dia cari di kuil hitam putih ini tapi setelah diketuk yang keluar malah laki-laki tampan yang udah tua Arya pun langsung terdiam di luar kemudian membuang koin pemberian si Jekin itu ke lautan di lain di lain sisi saat makan di warteg Podrick memberitahu Brienne bahwa Sansa Stuck berada di tempat yang sama dengan mereka bersama Lord Baylis Brienne pun menyuruh Podrick agar mempersiapkan dua kuda untuk jaga-jaga karena dia akan menemui Sansa Brienne memberitahu Sansa bahwa dia akan selalu melindungi Sansa dan Arya sesuai janjinya terhadap Lady Kathleen tapi Sansa menolak setelah dia pernah melihat Brienne di King's Landing menyangka kalau Brienne berpihak kepada Lannister apalagi Baylis berkata bahwa Brienne adalah kesatria yang selalu gagal melindungi tuannya itu terbukti dengan tewasnya Renly Baratheon dan juga Lady Kathleen perdebatan itu memanas setelah Brienne memukul salah satu prajurit penjaga podrik sialnya podrik salah memilih jalan sehingga dia terjebak di sebuah citarum dan hampir tewas dibunuh prajurit Baylis tapi kita ke King's Landing Cersei dan Jaime mendapat sebuah kiriman kotak yang isinya merupakan kalung Mircella anak mereka berdua Cersei menyangka kalau ini adalah sebuah ancaman dari klan Dorni setelah kematian Oberyn oleh Sir Gregor untuk itu Jaime bertekad pergi ke Dorni untuk membawa Mircella pastinya Jaime tak akan pergi sendirian dia akan membawa Bron petarung bayaran yang selama ini disewa Tyron di pihak lain kekasih Oberyn sangat tidak menyukai Mircella ada di istana setelah apa yang dilakukan keluarganya terhadap Oberyn meminta Pangeran Doran kakak Oberyn membalaskan dendam adiknya dengan menyakiti Mircella Pangeran Doran jelas menolak karena Oberyn mati dalam arena pertarungan apalagi tak ada sejarahnya klan Dorni menyakiti seorang anak kecil untuk membalaskan dendam kita ke si Dario yang ditemani oleh beberapa prajurit Daenerys masuk ke rumah bordir mencari pelaku pembunuhan yang terjadi di tempat itu setelah mencari ke setiap sudut ruangan Dario akhirnya melakukan ini disana mereka menemukan sebuah belati dan topeng khas klan Harpy Mas Sandor ingin Daenerys menghukum orang yang berhasil mereka tangkap lain halnya dengan Serbaristan yang menginginkan adanya pengadilan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa orang itu bersalah atau tidak di King's Landing mata-mata Cersei menyerahkan beberapa kepala orang kurcaci yang dianggap sebagai Tyron tapi memang itu bukanlah Tyron sedangkan di The Wall Stannis mengungkap ketidaksukaannya saat John melancarkan anak panah ke arah mens di tengah-tengah kobaran api tapi dia tak akan menghukum John karena dianggap itu adalah tindakan berani tak hanya itu Stannis juga memberitahu kalau sebagian orang-orang utara masih setia kepada keluarga Stark untuk itu Stannis berjanji akan mengangkat John sebagai penguasa Winterpelle asalkan John mau setia kepadanya sebenarnya John sangat menginginkan itu tapi dia menolak karena sudah bersumpah untuk jadi prajurit Nightwatch apalagi sekarang dia dicalonkan sebagai Lord Commander yang baru bersama Sir Elisir dan satu orang lainnya suara John dan Sir Elisir sebenarnya imbang sebelum pada akhirnya Master Aemon memberikan suaranya untuk John Snow kita ke si Arya yang diganggu oleh orang-orang iseng karena ingin memiliki pedangnya untungnya aki-aki tampan itu datang kemudian orang-orang itu langsung kabur hanya dengan melihat wajahnya saja hal itu membuat Arya penasaran terus mengikuti orang itu ke kuil dan ternyata ya itu adalah Jackin orang yang mengabulkan tiga permintaan Arya sewaktu di Heron Hall sementara itu mantan budak bernama Mas Sandor ini masuk ke ruangan tahanan kemudian membunuh si tersangka jelas dong Daenerys marah padahal si tersangka itu belum diadili tapi Mas Sandor malah mengeksekusinya alhasil untuk memberikan contoh tegas kepada para rakyatnya Daenerys menghukum Mas Sandor dengan hukuman mati trivitris Tidak 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 Tapi masalahnya, tindakan itu malah membuat Daenerys mendapat protes dari para mantan budak. Malamnya selesai rapat dengan para dewan istana, Daenerys didatangi oleh si Drogon, naga paling gede yang sempat meninggalkannya. Drogon Pestless Man ini adalah sebuah organisasi di Brepos yang bermarkas di kuil hitam putih. Di King's Landing, pernikahan antara Raja Tommen dan Margaery akhirnya dilaksanakan. Di mana malamnya mereka langsung melakukan pengecerotan berharap segera dikaruniai seorang anak. Margaery secara halus meminta suaminya agar mengembalikan ibunya ke Castelliroc. Alasan mungkin ibunya bisa lebih bahagia bila hidup di tanah kelahirannya. Keinginan istrinya itu Tommen sampaikan kepada ibunya. Tapi Cersei pastinya akan menolak karena dia tak mau jauh dari putranya. Hanya saja setelah menyandang gelar seorang ratu, Margaery terlihat lebih berani. Itu dibuktikan ketika dia memanggil Cersei sebagai janda suri. Di pihak lain, Lord Balton mengobrol dengan anak haramnya si Ramsey tentang dirinya yang ingin menarik simpati Queen Terpel. Sekaligus menguatkan posisinya di wilayah utara. Yaitu dengan cara menikahkan Ramsey dengan Sansa Stuck. Sansa yang mengetahui rencana tersebut tentu saja menolak karena selain si Ramseynya seorang psikopat, kejam dan jauh dari kata tampan, mereka juga adalah pembunuh kakaknya. Tapi Bailish berkata... Beralih ke The Wall, John menolak tawaran Stannis yang ingin menjadikannya penguasa wilayah utara. Karena sekarang dia sudah menjadi Lord Commander. Stannis pun tak ingin memaksanya dan akan menyerahkan nasib kaum Welding ke tangan John. Setelah Stannis pergi, kini giliran Depos yang berusaha meyakinkan John dengan menyuruh si Oli membacakan sumpah setia prajurit Nightwatch. Dari kalimat terakhir, sumpah itu menyebut bahwa mereka akan menjadi prisai bagi umat manusia. Bagaimana John akan menyelamatkan umat manusia bila dirinya hanya diam di sini, sedangkan wilayah utara akan menderita jika Bolton masih berkuasa. Kembali ke si Arya yang mendapat tamparan dari salah satu murid Jekin karena Arya tidak mau menjawab dari mana dia berasal. Ketika Arya mau membalas, Jekin keburu datang melihat barang-barang Arya yang ada di atas kasurnya. Jekin berkata jika Arya tak ingin menjadi siapa-siapa, dia harus membuang barang-barang dan pakaian yang selama ini dia pakai. Alhasil Arya pun membuang semuanya kecuali pedang pemberian John Snow. Dia lebih memilih menyembunyikannya di dalam tumpukan batu. Setelah itu, Jekin membawanya ke sebuah ruangan untuk membersihkan seorang pria bersama gadis yang memukulinya tadi. Balik lagi ke Sansa Stuck yang berusaha menahan amarahnya saat berhadapan langsung dengan orang yang telah membunuh kakak dan ibunya. Di dalam kastil, seorang wanita tua yang mengenali Sansa memanggilnya kemudian berkata, Masih ingatkah dengan utara? Untuk pertama kalinya, sebagai komender, John memimpin rapat prajurit sekaligus menentukan kabinet yang baru. Meskipun John tahu kalau Sir Elisir tidak menyukainya, John tetap menghormatinya dengan mengangkat Elisir sebagai ranger utama. Berbeda dengan si Janos yang dikirim John ke Greyguard untuk memperbaiki peruntuhan di daerah sana. Janos dengan tegas menolak karena dia merasa bukan tukang bangunan, bahkan menganggap John sebagai bocah haram yang tak tahu apa-apa. Lupa kalau sekarang bocah itu sudah menjadi komender. Mau tidak mau, John harus menerapkan aturan yang berlaku, yakni menghukum prajurit yang tidak mematuhi perintah pimpinannya. Selamat menikmati! Di ibu kota, seorang pendeta yang kemarin menikahkan Raja Tomen terciduk sedang berada di rumah bordir oleh orang-orang dari agama Seppon yang terkenal panatik. Setelah itu, si pendeta mengadukan perlakuan mereka kepada Ratu Cersei di mana dia mendapat penyiksaan sekaligus hinaan dari orang-orang tersebut. Berharap Cersei dapat menghukum High Sparrow, julukan bagi pimpinan agama Seppon. Ini dia High Sparrow yang datang ke King's Landing beserta jemaahnya untuk menuntun orang-orang ibu kota ke jalan yang benar. Alih-alih menangkapnya, Cersei malah mendukung semua tindakannya. Sementara itu, si Ramsey sangat amat berterima kasih karena Baylis sudah membawakan Sansa untuknya. Berjanji tidak akan menyakitinya. Tak lama kemudian, Lord Balton datang memberitahu Baylis bahwa ada surat untuknya dari Ratu Cersei. Karena tidak mau ditusuk dari belakang nantinya, Lord Balton ingin Baylis membalas surat Cersei itu di hadapannya sendiri. Kita ke si Tyron yang merasa bosan karena dia terus berada di dalam Delman. Dia pun akhirnya turun dari Delman ditemani Paris jalan-jalan di sebuah desa. Tak sengaja melihat seorang wanita yang mengajak para warga untuk mengakui Daenerys sebagai juru selamat mereka. Setelah itu, mereka pergi ke rumah Bordir dan tanpa mereka sadari, Ser Jorah juga berada di sana. Hingga ketika Tyron lagi kencing sendirian, inilah yang terjadi. Show's almost over. Made some kind of mistake. I'm taking you to the Queen. Ser Jorah melumpuhkan seorang nelayan agar bisa mengambil perahunya, kemudian membawa Tyron ke kota Merin. Di King's Landing, Dewan Kerajaan kembali berkumpul membahas tentang istana yang belum bisa membayar cicilan utangnya ke Iron Bank. Untuk itu, Cersei menyuruh besannya, yaitu Tyron pergi ke Iron Bank, meminta kelonggaran atas keterlambatan mereka. Tak rela kalau kerajaannya disita oleh kolektor. Dan untuk masalah pengawalan, Cersei sengaja memerintahkan Sir Merin untuk mengawal Tyron selama perjalanan ke sana. Dan sepertinya itu adalah rencana yang disengaja. Karena setelah mengirim Tyron ke Brepos, Cersei kemudian menemui High Sparrow, memintanya agar memberikan tindakan kepada siapapun yang berdosa menurut para dewa. Dengan begitu, orang-orang Sparrow ini segera beraksi, memusnahkan tuak dan kawa-kawa, memberatas arena perjudian, lalu menghancurkan rumah bordir milik Lord Baelish. Tak hanya itu, mereka pun menangkap Ser Loras yang sedang latihan, membuat Margairie langsung meminta suaminya agar melepaskan saudaranya. Raja Tomen baru tahu kalau istrinya terlibat perang dingin dengan sang ibu, dia pun pergi menemui ibunya. Tapi sang ibu menjawab, bukan dialah yang menangkap Ser Loras. Mau tidak mau Raja Tomen pergi sendiri ke tempat High Sparrow, tapi Tomen keburu dihadang oleh pengikut High Sparrow, berkata kalau pimpinan mereka sedang melakukan ibadah. Para kaum dua apa di sana meneriaki Raja Tomen dengan sebutan anak haram. Tapi karena Raja Tomen ini termasuk Raja Baik Hati, soleh dan rajin menabung, dia pun memutuskan pulang ke istana karena gak mau ada pertumpahan darah. Meskipun Margairie terlihat kecewa karena suami rajanya gak bisa nyelamatin saudaranya. Kita ke Winterpale, Baelish pamit pada Sansa karena dia harus pergi ke King's Landing agar Cersei tidak mencurigai semua pengkhianatannya. Meminta Sansa agar bertahan karena pasukan Stannis pasti akan merebut Wintertale terlebih dahulu, mengumpulkan orang-orang yang pro kepada Ned Stark, kemudian menyerang King's Landing. Sementara itu, Jaime dan Bronn yang sudah tiba di wilayah Dorney diketahui oleh empat prajurit berkuda. Para prajurit itu menyuruh mereka berdua untuk meletakkan pedangnya di pasir. Tapi, malah inilah yang terjadi. Sekarang! Sianya ketiga anak Oberyn, dan mantan kekasihnya punya informasi tentang kedatangan Jaime ke Dorney dari salah seorang kapten kapal yang sekarang mereka tawan. Yakin kalau Jaime pasti berniat membawa Myrcella ke King's Landing. Setelah tahu kalau yang menculiknya adalah Serjorah, Tyran jadi ngerti bahwa dirinya akan dijadikan hadiah oleh Serjorah buat Daenerys. Karena dia tahu, Serjorah pernah diusir ratunya sendiri setelah ketahuan membocorkan tentang Daenerys kepada Lord Peris. Berharap, dengan dirinya membawa Tyran kepada ratunya, Serjorah akan dimaafkan. Karena terlalu banyak bacot, apalagi Serjorah lagi sakit gigi, Serjorah pun terpaksa melakukan ini terhadap Tyran. Di kota Merin, para klan Harpy kini mulai mengepung istana. Mereka mulai melakukan pemberontakan membunuh warga sipil yang tak berdosa. Dan si mbak-mbak Mithead ini langsung pura-pura sedih menunjukkan jalan bagi prajurit Daenerys padahal sebenarnya dialah mata-mata klan Harpy Klad yang didominasi oleh para mantan pajikan. Hingga pasukan Daenerys terjebak di sebuah ruangan. Serbaristan yang mengetahui adanya keributan segera masuk ke ruangan itu untuk membantu si Grey yang sudah terkepung. Sayang sekali karena pihak musuh terlalu banyak ditambah udah aki-aki pula Serbaristan serbaristan pun harus tewas di tempat karena kecapean. Beruntung Grey masih bisa selamat tapi tidak dengan serbaristan. Kematian serbaristan membuat Daenerys murka menyuruh anak buahnya menangkap Hizar dan para bangsawan yang diduga terlibat dengan klan Harpy. Daenerys menjadikan salah satu di antara mereka para benaga sebagai peringatan agar klan Harpy tidak melakukan pemberontakan lagi terhadap dirinya. John meminta saran kepada Master Aemon tentang niatnya yang ingin berdamai dengan kaum welding. Master Aemon menjawab bahwa dia menyerahkan sepenuhnya kepada John jika menurut John itu yang terbaik Master Aemon menyuruhnya untuk melanjutkan niatnya karena pro dan kontra adalah hal biasa dalam kehidupan. Lanjut John bernegosiasi dengan Tarman alias Sitaramandi agar kaum welding mau bekerja sama dengan prajurit Nightwatch mengingat musuh yang sebenarnya akan tiba saat musim dingin. Tarman sih setuju asalkan John bersedia ikut meyakinkan kaumnya agar mereka percaya bahwa kerjasama ini bukanlah jebakan. masalahnya ide perdamaian itu diprotes keras oleh prajurit Nightwatch sendiri mengingat kekejaman yang selalu mereka lakukan terhadap warga di dekat benteng The Wall termasuk si Ollie bocah yang menyaksikan langsung pembantaian keluarganya oleh kaum Welding kita ke si Brian dan Podrick yang ternyata terus mengawasi Sansa dari kejauhan bahkan ngontrak di sebuah gubuk milik orang tua ini Brian yang tahu kalau orang-orang utara pasti setia kepada klan Stuck menitipkan sebuah pesan agar diberikan kepada Sansa pesan Brian itu kemudian disampaikan melalui nenek-nenek ini yang menyuruh Sansa menyalakan lilin di atas menara jika Sansa merasa bahaya setelah itu Sansa didatangi oleh seorang wanita pacar si Ramsey sebelum Sansa datang dia menyuruh Sansa agar melihat sesuatu yang berada di dalam kandang anjing tak menyangka kalau dia menemukan Theon tidur satu apartemen dengan anjing unik sekali emang si Ramsey itu entah tidak berperi kemanusiaan atau dia emang berperi keanjingan saat acara makan bareng keluarga si Ramsey sengaja memperlihatkan status Theon di hadapan Sansa bahwa kini dia adalah seorang budak menyajikan makanan dan minuman untuk mereka tak hanya itu dia juga menyuruh Theon agar meminta maaf pada Sansa karena dulu dia pernah membunuh kedua adik Sansa Brandon dan Rikon padahal seperti yang sudah sama-sama kita ketahui kalau yang Theon bunuh adalah anak dua petani di acara tersebut si Balton juga menyampaikan kabar bahagia bahwa pengecerotannya selama ini dengan kekasih bohainya telah membuahkan hasil dimana kekasihnya itu kini telah hamil dan menurut paraji atau bidan mereka akan dikaruniai seorang putra tahu kalau Ramsey merasa terancam Balton langsung menenangkannya tak ada yang perlu dikhawatirkan karena posisi Ramsey sudah jelas yang penting sekarang dia harus mempersiapkan strategi perang yang bagus sebelum Stannis menyerang mereka di waktu yang sama Stannis dan pasukannya kini mulai meninggalkan The Wall bergerak maju ke arah Winterpelle Sedangkan Daenerys berjanji akan membuka kembali gelanggang pertarungan seperti apa yang diinginkan warga kota Merin sebagai tradisi mereka dan untuk merangkul semua kalangan masyarakat Daenerys berniat akan menikahi Hizar sebagai bentuk penyamarataan strata sosial tentu saja si Hizar kaget padahal semalam dia mimpi digebugin hancip tapi kok malah diajak nikah oleh si emak dragon di lain sisi Tyron dan serjorah kini melewati pulau palerian konon dihuni oleh para iblis dan sempat dihuni pula oleh orang-orang targarian disana mereka sempat melihat si dragon naga daenerys yang lagi jelong-jelong namun setelah itu Tyron yang ketakutan terpaksa menceburkan diri ke sungai hingga untungnya mereka bisa selamat terdampar di pulau yang tak berpenghuni hanya saja serjorah terkejut saat melihat tangannya bersisik seperti ular akibat tadi tersentuh oleh makhluk serem itu Tyron mengatakan alasan kenapa dia membunuh ayahnya karena sang ayah ingin menghukumnya atas dosa yang tak pernah dia perbuat sehingga dia jadi buronan dan pergi dari wilayah Westeros Tyron juga memberitahu kalau ayah serjorah yakni komander mormon telah tewas dibunuh oleh anak buahnya sendiri di kuil hitam seorang ayah membawa anaknya yang sakit ke kuil tersebut setelah dia sudah mendatangi semua tabib yang ada di brepos ini hingga semua hartanya habis tapi semua itu sia-sia karena anaknya tak kunjung sembuh Arya pun memberi anak itu semangkuk air dan dari kejauhan Jekin melihat apa yang Arya lakukan tak lama kemudian anak itu meninggal dan tak merasakan sakit lagi artinya sekeras apapun usaha yang kita lakukan kalau yang maha kuasa belum memberikan izin maka semuanya tak akan terjadi setelah itu Jekin membawa Arya ke suatu tempat yang dipenuhi oleh kepala manusia saya juga belum tahu maksudnya apa tapi yang jelas Jekin mengingatkan kalau Arya tidak ingin menjadi siapa-siapa maka dia harus menyerahkan telinga mata harapan cinta dan kebenciannya kepada Manipest God alias Dewa Kematian balik balik lagi ke Serjorah dan Tyron yang kini disergap oleh sebuah kelompok pencari budak awalnya kelompok itu ingin memotong titit si Tyron karena mereka percaya titit seorang cebol dipercaya ampuh mengobati nyeri awak atau pegalinu untungnya Tyron jago berkelit bagaimana si pembeli bisa tahu itu titit orang cebol jika dirinya mati begitu pun dengan Serjorah yang selamat dari pembunuhan setelah Tyron meyakinkan mereka bahwa Serjorah adalah kesatria terhebat yang ada di Westeros jadi daripada dibunuh mendingan mereka menjualnya Lord Belize akhirnya tiba di King's Landing tapi sebelum bertemu Cersei dia dihadang dulu oleh orang-orang Sparrow yang memberi tahu bahwa semua ladang haramnya kini telah mereka musnahkan Belize mengaku gak ada waktu untuk membahas masalah itu karena ada sesuatu yang harus dia bicarakan dengan Cersei di dalam Belize mulai melakukan komporannya berkata bahwa dirinya memang tak berhasil menemukan Arya tapi menurut mata-matanya Sansa kini berada di Winterpelle dan akan dijadikan mantu oleh Lord Balton demi menguatkan posisinya di wilayah utara jelas dong Cersei marah kok bisa-bisanya Balton botak itu bersekutu dengan keluarga Stuck padahal yang mengangkatnya jadi penguasa utara adalah sang ayah Tywin Lannister Baylis pun pura-pura menenangkannya berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini asalkan kelak dirinya yang ditunjuk sebagai penguasa utara di sisi lain Bronn dan Jaime kini menyamar jadi prajurit Dorney bergabung dengan yang lain tapi setelah sampai di kawasan istana mereka memisahkan diri mencari Mircella di saat yang sama mantan kekasih Oberin beserta tiga putri Oberin sedang merencanakan penculikan juga terhadap Mircella dari kejauhan Mircella terlihat lagi bucin-bucinnya kepada putra pangeran Doran sialnya ketika putri Oberin tiba juga di sana sehingga adu mekanik pun tak bisa dihindari lagi namun tak lama setelah itu pasukan kerajaan datang dan menangkap mereka semua Lady Olena datang lagi ke Kings Landing meminta Cersei agar melepaskan Loras tapi lagi-lagi Cersei mengutarakan alasan yang sama kalau bukan dialah yang menangkap Loras pra-peradilan pun dilakukan dimana Loras diberi beberapa pertanyaan oleh High Sparrow terkait perjinahan menyimpang yang dia lakukan tentu saja Loras menolak semua tuduhan bahkan berani bisul tujuh turunan jika dia melakukan apa yang dituduhkan tak hanya Loras Margaery pun dipinta kesaksiannya terkait tuduhan yang dilontarkan kepada saudaranya tersebut sama hanya dengan Loras Margaery juga membanta semua tuduhan dan dia mengaku belum pernah sekalipun melihat saudaranya melakukan perjinahan masalahnya si Olipar sekaligus pacar jadi-jadiannya Ser Loras dihadirkan dan dia mengakui semua perbuatannya selama ini bersama Ser Loras sekaligus memastikan bahwa Margaery telah memberikan kesaksian palsu alhasil mereka berdua pun dijebloskan ke penjara sambil menunggu persidangan resmi di Winterpale kini sedang diadakan upacara pernikahan antara Sansa dengan Sikoplo Kramsi nah dasar sikopet nih sobat kompa saat saat acara belah Duren Sikoplo Kramsi menyuruh Theon agar melihat langsung bagaimana dirinya menggagahi Sansa wanita yang sejak kecil dia kenal Beralih ke The Wall John dan Tarman bersiap melakukan perjalanan ke markas kaum Welding mengajak mereka untuk bergabung dengan prajurit Nightwatch Samuel membakali John dengan pedang Dragon kelas untuk berjaga-jaga jika di perjalanan dia bertemu dengan White Walker kembali ke Winter Pell Sansa berusaha menyadarkan Theon bahwa dirinya bukanlah seorang budak melainkan seorang lord dari wilayah Ironborn memintanya agar membantu menyalakan lilin di atas menara sesuai dengan arahan Brienne sebagai tanda kalau Sansa sudah tidak merasa nyaman lagi berada di sana Theon Brienne sendiri terus memantau menara siapa tahu Sansa menyalakan lilinnya setelah John pergi bersama Tarman Master Aemon menghembuskan napas terakhirnya di samping Samuel di usia 99 tahun dikenal dengan sosok yang bijaksana baik hati jarang ngomong tapi sekalinya ngomong pinjam duit Sansa mengajak ngobrol si Ramsey membahas tentang ibu tiri si Ramsey yang tengah hamil jika si Utun itu adalah anak laki-laki maka posisi Ramsey akan terancam karena notabene si Ramsey hanyalah anak haram agak sedikit kesal Ramsey menjawab bahwa dirinya tak jauh beda dengan Jon Snow meskipun anak haram tapi berhasil menjadi Lord Commander di Benteng The Wall tak hanya itu Ramsey juga memperlihatkan mayat nenek-nenek yang kemarin menyampaikan pesan dari Brienne karena ternyata si Theon melaporkan semua curhatan Sansa kemarin kepadanya yang ingin kabur dari Winterpelle di pihak lain Stenis beserta pasukannya terjebak salju tebal dalam perjalanannya menuju Winterpelle situasi itu membuat dia banyak kehilangan pasukan karena stok makanan semakin menipis Sir Depos menyarankan Stenis untuk kembali saja ke The Wall tapi Stenis tetap gak mau Saat Depos pergi si dukun merah menyarankan Stenis agar memberikan satu persembahan lagi buat Dewa Api bukan meminta kepala kebo atau gudang garam merah melainkan meminta Stenis untuk mengorbankan putrinya di tempat berbeda kelompok penjual budak ini mulai melelang Sir Jorah dan juga Tyron kepada para majikan dilabeli kesatria dari benua Westeros yang pernah bertarung untuk King Robert Sir Jorah akhirnya laku senilai 20 koin emas berbeda dengan Tyron yang gak laku-laku meski udah didiskon 99% tapi karena tak ingin berpisah dengan Sir Jorah inilah yang dilakukan Tyron akhirnya Tyron pun sekalian dibeli lumayan lah buat ganja lemar imah balik lagi ke King's Landing Lady Olena menemui High Sparrow agar mau melepaskan cucu-cucunya yang sekarang lagi di penjara tapi High Sparrow tak mau mendengar perintahnya karena golongannya sama sekali tak terikat dengan kerajaan mereka hanya melayani para dewa dan menghukum siapapun yang berbuat dosa sementara itu Jamie mengajak Mircella agar pergi dari tempat ini karena ibunya sangat mengkhawatirkannya tapi Mircella menolak karena dia ingin tinggal di sana bersama calon suaminya Tristan putra pangeran Doran sedangkan Bron langsung tergeletak tak berdaya saat salah satu anak Oberyn memperlihatkan serabi hanetnya di hadapan Bron angin segitunya Lady Olena kini mendatangi Bailis di rumah bordirnya yang sudah berantakan Lady Olena mencurigai Bailis bersekongkol dengan Cersei dalam penangkapan kedua cucunya berjanji akan mengatakan yang sebenarnya bahwa mereka berdualah yang membunuh King Jopri jika Bailis berani mengkhianatinya Bailis tentu saja menyangkal meyakinkan Lady Olena bahwa mereka punya kepentingan yang sama beralih ke kota Merin tak disangka kalau majikan Jorah dan Tyron akan mengirim mereka ke arena pertarungan Daenerys hadir juga di sana bersama calon suaminya yaitu si Hizar Jorah yang baru tahu kalau pertarungan ini disaksikan oleh Daenerys segera memakai topi kemudian lari ke arena meskipun bukan gilirannya Jorah berhasil menyertak perhatian Daenerys karena dia tidak mengalahkan musuh dengan cara membunuh tapi saat tahu kalau itu serjorah Daenerys langsung menyuruhnya pergi di saat yang sama Tyron keluar berkata kalau dirinya lah hadiah yang akan diberikan serjorah kepada Daenerys kita tinggalkan dulu arena pertarungan karena saya akan mengajak kalian melihat Cersei yang menjenguk mantunya di dalam penjara tapi karena tahu bahwa Cersei adalah dalang dibalik penangkapannya Margaery pun menyuruhnya pergi meskipun Cersei sudah membawakannya daging bayawak setelah itu Cersei mendatangi High Sparrow menanyakan kelanjutan hukuman yang akan diterima oleh Loras dan juga Margaery tapi ya Cersei sangat terkejut apalagi melihat sepupunya ada di sana yakin kalau Lancel telah membocorkan perbuatan haramnya selama ini Daenerys bertanya apakah dia harus membunuh Tyron sekarang juga mengingat klan Lannister adalah musuh terbesar dari klan Tergerian fakta itu Tyron menfaatkan sebagai senjata dan berkata bahwa kalau itu permasalahannya berarti dia sudah membalaskan dendam Daenerys terhadap Lannister karena dia telah membunuh ibunya sejak lahir dan dia sendirilah yang telah membunuh sang ayah Tywin Lannister alasan dia datang kemari adalah untuk menyatakan bahwa Daenerys adalah orang yang layak memimpin Seven Kingdom Hanya saja Tyron ada sedikit masukan bahwa untuk membangun pemerintahan yang baik dia membutuhkan seorang penasehat yang mengetahui banyak hal tentang kerajaan dan mampu memberikan saran yang bijak bagi pemimpinnya untuk itu sebagai mantan tangan kanan raja di era King Jopri dia menawarkan dirinya untuk menjadi penasehat Daenerys Daenerys pun langsung mengujinya meminta pendapat apa yang harus dia lakukan kepada Sir Jorah karena dia sudah berjanji akan membunuhnya jika bertemu lagi di lain waktu Tyron menjawab bahwa pemimpin yang baik tidak akan pernah membunuh abdi setianya hanya karena masalah pribadi alhasil Daenerys pun tak jadi membunuh melainkan mengusir Sir Jorah dari kota Merin remove Sir Jorah from the city Arya disuruh Jekin untuk melepaskan semua jati diri di masa lalunya dan mengabdikan seluruh hidupnya kepada Manny Pesgat atau Dewa Kematian dia diberi tugas untuk melihat kejadian yang akan dilakukan oleh aki-aki penjudi ini dia melihat aki-aki ini berbuat curang kepada seseorang yang berniat berlayar kelautan uangnya diambil tapi si pria tak mendapatkan hak pelayarannya Arya pun kembali ke kuil dan Jekin memberinya sesuatu untuk memberi pelajaran bagi orang licik itu Theon mengaku dia sengaja membocorkan rencana Sansa melarikan diri karena dia tak ingin Sansa bernasib sama seperti dirinya Theon juga akhirnya jujur bahwa dia sama sekali tidak membunuh Brandon Rikon karena yang dia bunuh adalah dua anak petani yang memiliki perawakan sama dengan Brandon Rikon di ruangan berbeda Ramsey berniat menyerang Stannis terlebih dahulu sebelum Stannis tiba di Winterpale karena dia yakin saat ini Stannis dan pasukannya tidak sedang baik-baik saja belum terbiasa dengan hawa dingin daerah utara sementara itu serjorah yang kemarin diusir tak mau nyerah gitu aja meminta majikannya agar mengikut sertakan dirinya lagi di arena pertarungan akbar ya sepertinya jorah masih ingin membuktikan bahwa dirinya layak dipertahankan oleh daenerys singkatnya Jon dan tarman telah sampai di markas kaum welding Jon disambut sinis oleh mereka bahkan si tarman dituduh sudah bersekongkol oleh si tengkorak ini karena mereka tak punya banyak waktu lagi tarman akhirnya terpaksa melakukan hal ini Jon membuka rapat dengan memperkenalkan dirinya sebagai Lord Commander menganjak kaum welding agar sama-sama berperang melawan White Walker sambil memberikan senjata Dragon Glass dan juga menjanjikan kehidupan layak di selatan Jon menegaskan ini bukanlah sebuah pertemanan melainkan cara untuk bertahan hidup jadi meskipun mereka adalah musuh tapi gak ada salahnya mereka sekarang bersatu demi melindungi keturunan mereka yang masih hidup situasi sempat memanas saat Jon jujur bahwa dialah yang membunuh Mance menggunakan anak panahnya untungnya tarman langsung menjelaskan bahwa panah itu merupakan berkah bagi kaum Welding karena kalau gak dipanah maka Mance akan mati dengan cara yang mengerikan Alhasil sebagian dari mereka akhirnya bersedia mengikuti Jon termasuk si raksasa bernama Ngkos tapi tidak dengan si botak yang berasal dari kaum Den masalahnya saat mereka bersiap naik perahu tiba-tiba suasana menjadi mencekam disertai dengan longsoran es yang jatuh dari gunung si botak yang sudah mempunyai pirasat jelek segera memerintahkan anak buahnya untuk menutup gerbang karena itu adalah tanda kehadiran White Walker terhadiran jatuh yang terhadiran yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saat sedang kewalahan John tak sengaja menemukan sebuah pedang yang mampu mengimbangi pedang si White Walker sampai pada akhirnya dia berhasil menumbangkannya dari atas salju pimpinan White Walker melihat John dengan sangat tajam dan bersamaan dengan itu ribuan pasukan White Walker pun terus berdatangan tanpa henti selamat menikmati selamat menikmati meskipun John dan Tarman berhasil selamat tapi mereka harus menyaksikan sebagian besar kaum Welding dibunuh oleh para White Walker dan yang lebih menakutkannya lagi pimpinan White Walker itu dapat membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati malamnya kebakaran terjadi di tenda milik prajurit Stennis yang diduga dilakukan oleh puluhan penyusup dari pasukan Winterpelle kebakaran itu mengakibatkan persediaan makanan dan senjata mereka ikut terbakar Depos benar-benar khawatir karena sekarang mereka gak bisa maju dan gak bisa kembali ke The Wall tapi Stennis tak mau mendengarkan tangan kanannya itu karena dia lebih percaya pada si Dukun daripada kepadanya Depos benar-benar gak habis fikri geolan apa yang diberikan si Dukun terhadap rajanya sehingga Sang Raja sangat teguh percaya kepada si Dukun balik lagi ke si John yang telah tiba di The Wall bersama pasukan Welding yang tersisa dimana kedatangan mereka disana disambut Sinis oleh Sir Eliser dan juga para prajurit Nightwatch yang lain termasuk si Ollie tahu kalau pasokan makanannya tidak akan cukup Stennis menyuruh si Depos kembali ke The Wall meminta bantuan John agar memberinya makanan dan juga kuda-kuda yang sehat Depos ingin Stennis memberinya izin agar membawa Siren, Putri Stennis beserta ibunya tapi Stennis menolak karena dia ingin keluarganya tetap bersama dirinya beralih ke si Jamie yang diintrogasi oleh Pangeran Doran terkait kedatangannya secara diam-diam Jamie menjawab bahwa dia dapat kiriman kalung Mircella yang dililitkan di atas rahang ular berbisa jadi dia menganggap bahwa itu adalah ancaman buat keponakannya nah karena sudah tahu akar permasalahannya seperti ini Pangeran Doran pun berjanji tak akan menghukum Jamie dan mempersilahkan Mircella untuk dibawa ke King's Landing asalkan setelah anak-anak ini cukup umur King's Landing merestui perjodohan mereka mereka pun merayakan pertemuan itu dengan minum tuak tapi tidak dengan kekasih Oberyn ini Pangeran Doran memperingatkan adik iparnya itu untuk tidak melampaui batas jika dia masih ingin tetap hidup tak hanya itu Pangeran Doran juga bersedia melepaskan si Bron meskipun Bron telah memukul anaknya dengan syarat Beralih ke Arya yang disuruh Jackin untuk menyelesaikan tugasnya meracuni si aki-aki penipu itu tapi fokus Arya teralihkan saat dirinya melihat Sir Merrin mengawal Tyrell bertemu dengan pihak Iron Bank karena Arya masih dendam kepada Sir Merrin yang telah membunuh gurunya dia pun terus mengikutinya hingga ke rumah bordir tak sadar kalau dia sudah melalaikan tugasnya jadinya saat ditanya Jackin tentang misinya Arya menjawab kalau hari ini si aki-aki itu tak mau membeli kerangnya dengan alasan kaligata atau alergi Pangeran Doran yang tahu kalau semua ini adalah ulah dari adik iparnya menyuruhnya untuk minta maaf dan menghentikan pemberontakan kembali ke Stenis yang benar-benar ingin menumbalkan anaknya Siren pada Dewa Api sesuai dengan perintah Sidukun Atil ini dan inilah alasan kenapa Depos ingin membawa Siren pergi ke Dewa waktu kemarin seolah-olah tahu apa yang akan dilakukan Sidukun di saat seperti ini sedangkan di kota Merin Daenerys kembali menghadiri pertarungan akbar yang sebenarnya dia tidak ingin lihat tentu saja bersama Hijar suami jadi-jadiannya dan juga Tyron dimulai dengan tepuk tangan dari sang ratu pertarungan pun resmi dimulai Daenerys langsung terkejut setelah di pertandingan berikutnya dia melihat lagi Serjorah ada di arena Terima kasih telah menonton! Serjorah akhirnya berhasil mengalahkan musuh-musuhnya namun yang paling mengejutkan adalah saat Serjorah mengambil tombak untuk menyelamatkan Daenerys dari percobaan pembunuhan Ya ternyata klan Harpy masih berniat untuk menggulingkan kekuasaan Daenerys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untungnya saat dalam keadaan terkepung Drogon, naga terbesar Daenerys datang untuk menyelamatkannya Terima kasih telah menonton! Bahkan membawa Daenerys terbang tinggi keluar dari tempat sabung orang itu Di lain sisi si Dukun meyakinkan Stenis bahwa sebentar lagi dia akan merebut kemenangan dari Winterpearl Tapi Stenis tak mau menggubrisnya mungkin karena banyaknya persembahan termasuk anaknya yang dirasa tidak masuk akal Masalah terjadi saat Panglima perangnya memberi kabar bahwa sebagian pasukannya memilih kabur dan melarikan diri entah kemana Ditambah lagi istri Stenis ditemukan gantung diri setelah tak terima harus kehilangan anak semata wayangnya Situasi tidak menguntungkan itu membuat si Dukun Merah harus ikut kabur juga karena tak ingin menjadi sasaran kemarahan Stenis Tau kalau situasi tidak aman lagi Samuel meminta John agar mengizinkannya pergi ke Old Town karena dia tidak mau melihat Gilly beserta anaknya tewas Dia berjanji akan belajar lebih giat lagi dan kembali ke The Wall untuk menjadi Master Beralih ke Winter Pell Sansa berhasil membuka pintu kamarnya dan berniat menyalakan Lilin di atas menara memberikan kode kepada Brienne Brienne sendiri yang sedari tadi menunggu kode dari Sansa mengalihkan perhatiannya kepada Podrick yang membawa kabar bahwa prajurit Stenis telah tiba di Winter Pell padahal Sansa telah menyalakan Lilin di atas menara itu nah sebagi pasukan Stenis yang baru aja tiba di Winter Pell mereka harus dikepung oleh banyak prajurit berkuda dari pasukan si Ramsey Alhasil semua pasukan Stenis pun pada tewas hanya tinggal menyisakan Stenis seorang mirisnya saat dia sedang menghela nafas Brienne datang untuk membalaskan dendam rajanya terdahulu yaitu Renly Baratheon karena Brienne tak kunjung datang Sansa akhirnya memutuskan untuk kabur kabur sendiri saja dari tempat itu tapi dia kepergok oleh Miranda yang coba menahannya namun Theon yang menyadari kalau Ramsey telah datang membawa Sansa kabur lewat belakang kemudian nekat terjun dari atas kastil besoknya Stenis Merin datang lagi ke rumah Bordir tapi bukan untuk ehe-ehe melainkan menyiksa para wanita yang telah dibelinya tak sadar kalau salah satu dari mereka adalah Arya you too out ya Arya memiliki dendam pada Sir Merin karena dia telah membunuh guru pedangnya ketika di King's Landing masalahnya hal itu diketahui oleh Jack Keen dan satu muridnya berkata kalau Arya salah membawa nyawa orang dan harus dihukum dengan hukuman mati Jack Keen lalu mengeluarkan sebuah racun tapi bukan untuk Arya melainkan untuk dirinya sendiri sebagai pengganti nyawa yang salah don't die don't die seketika Jack Keen sudah berada di belakangnya sambil berkata kalau jasad itu bukanlah siapa-siapa karena penasaran dia pun terus membuka wajah Jack Keen dimana yang terakhir adalah dirinya sendiri dan di saat itu pula di sisi lain Jaime berpamitan kepada pangeran Doran karena dia akan pulang kembali ke King's Landing begitu pun dengan kekasih Oberyn yang meminta maaf mendoakan kebahagiaan untuk Mircella sambil tak lupa mencipoknya dengan cukup lama di perjalanan Jaime dengan terbata-bata memberitahu Mircella tentang siapa dia sebenarnya namun ternyata Mircella sudah tahu dari dulu bahwa Jaime adalah ayahnya sendiri dan Mircella dengan senang hati menerimanya mirisnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama setelah hidung Mircella tiba-tiba mengeluarkan darah dan pelakunya adalah ini sengaja mencipuk Mircella dengan bibir yang sudah dilumuri racun beralih ke kota Merin mereka sangat khawatir karena ratu mereka belum pulang juga saat dibawa oleh anak naganya Dario memutuskan untuk mencari sang ratu dengan serjorah sedangkan Tyron dan Grey menunggu istana saat mereka berdua pergi Lord Paris tiba-tiba ada di samping Tyron dan mencari seseorang tentunya adalah hal mudah bagi dirinya karena dia memiliki banyak mata-mata Daenerys ternyata dibawa si Drogon ke tempat yang jauh dari kota Merin karena lapar Daenerys coba berburu sendiri turun dari atas tebing namun tiba-tiba entah dari klan dari klan mana ormas mana atau persatuan mana karena yang jelas tiba-tiba saja mereka mengepung Daenerys sementara itu di King's Landing Cersei mengakui kesalahannya kalau dirinya pernah melakukan perzinahan dengan sepupunya yaitu Lancel Lannister maka dari itu Cersei harus melakukan penembusan dosa dengan cara telanjang yang akan disaksikan oleh para dewa dan juga lautan manusia wajik ngeri ya kebayang sutinya pada ngaceng gak tuh kita keserdepos yang meminta bantuan Jon Snow mengerahkan kaum Welding agar mereka mau membantu Stenis melawan pasukan si Ramsey Jon Snow menolak karena meskipun kaum Welding kini berada di tembok the wall tapi perang Stenis bukanlah perang mereka tak lama kemudian si dukun merah datang memasang muka sedihnya sambil tak mau berkata sepatah katapun malamnya Jon didatangi oleh si Oli memberi kabar kalau salah satu Welding mengetahui tentang keberadaan paman Benjen Jon pun segera turun ke bawah dan hanya menemukan sebuah kuburan yang bertuliskan pengkhianat tiba-tiba diawali dengan Sir Elie Sir para prajurit Nightwatch satu persatu menancapkan belatinya ke arah Jon termasuk pelahiannya sendiri yaitu si Oli Sir Depos yang kebetulan pengen kencing tak sengaja melihat jasad Jon Snow terbaring di luar diikuti oleh para prajurit yang masih setia kepada Jon setelah dibawa ke dalam teman Jon Snow bernama Dolarus yakin bahwa pembunuhnya adalah Sir Elie Sir tak lama kemudian si dukun merah datang bingung karena yang dilihatnya di dalam api adalah Jon yang akan merebut Winter Pell karena jumlah mereka sedikit dibanding pendukung Elie Sir Dolarus akan meminta bantuan kepada kaum Welding kaum yang pernah diselamatkan oleh Jon di sisi lain Sansa dan Theon terus bergerak menghindari kerajaan prajurit yang membawa anjing pelacak tapi tetap saja mereka akhirnya harus ketahuan di saat situasi seperti itu muncullah Brienne dan Podrick menyelamatkan mereka ketahuan Setelah itu Brienne langsung berlutut menawarkan pelayanan dirinya kepada Lady Sansa atas sumpahnya kepada Lady Kathleen. Sansa pun akhirnya menyetujui dan berjanji tidak akan menyuruh Brienne melakukan hal yang akan menjadi aib bagi Brienne sendiri. Di King's Landing dengan rambut barunya ala-ala Nikita Mirjani, Cersei sangat sumringah saat pelayannya memberitahu ada kapal dari Dorni yang mendekat ke istana. Karena itu pasti Mircella. Seketika kebahagiaan itu sirna karena yang datang hanya seongguk mayat anaknya. Jaime berusaha menghibur saudara sekaligus kekasihnya ini berjanji akan mengembalikan semua yang hilang dari King's Landing. Di Dorni saat Pangeran Doran mendapat kabar tentang kematian Mircella dari King's Landing inilah yang dilakukan oleh para pengkhianat ini. Tak hanya itu, Pangeran Tristan pun tak luput dari pembantaian. Beralih ke kota Merin, Tyron dan Peris berjalan-jalan sambil memakai pakaian dagang agar tidak dicurigai oleh para pemberontak. Tyron yang baik hati memberikan satu keping koin kepada seorang ibu yang kelaparan bersama anaknya. Setelah itu mereka melihat sebagian mantan budak berkumpul menceritakan kekecewaan terhadap Daenerys yang meninggalkan mereka saat ini. Tiba-tiba dari arah lain mereka melihat para warga kota berhamburan ketakutan setelah pihak pemberontak menghancurkan semua armada milik Daenerys. Sementara itu Serjorah dan Daryo tiba di pegunungan tempat ratu mereka diculik oleh para Dothraki. Mereka yakin kalau ratunya diculik setelah Serjorah menemukan cincin sang ratu tergeletak di antara rumputan. Mereka memiliki dia. Sedangkan Daenerys terus diseret sepanjang perjalanan sambil dicambuk sebelum pada akhirnya diserahkan kepada pimpinan mereka yaitu Kalmoro Bagong. Dengan kemolekan tubuhnya bak gitar aku lele tanpa jejak borok dan alergi Kalmoro berniat menggagahi Daenerys malam nanti. Namun setelah Daenerys mengaku kalau dia adalah mantan istri dari Khal Drogo, Kalmoro langsung mengurungkan niatnya. Karena sesuai aturan, mantan istri seorang Kal tak boleh disentuh lagi oleh siapapun. Hanya saja dia akan dibawa ke sebuah kuil berkumpul dengan para janda lain mantan istri pimpinan mereka. Di lain sisi, Arya yang kehilangan penglihatannya kini menjalankan perannya sebagai pengemis sebelum diangkat menjadi faceless man. Tiba-tiba murid si Jack Keane sudah ada di hadapannya lalu mengajak Arya latih tanding tak peduli kalau Arya sudah buta. Ser Elisar memberikan kesempatan kepada Ser Depos dan yang lainnya agar menentukan nasib mereka sendiri sampai malam tiba. Mau mati atau bersedia mengikuti perintahnya. Yah, Depos dan yang lainnya tentu kebingungan berharap Dolarus bisa membawa bala bantuan di saat waktunya tiba. Dan si Dukun Merah bisa membawa berkah buat Jon Snow. Seorang kakek jelmaan gagak bermata tiga mengajak Brandon masuk ke masa lalu melihat ayahnya ketika masih muda sedang berlatih pedang dengan adiknya yaitu Paman Benjen. Tak lama kemudian adik Ned Stark yang lain yaitu Liana datang sambil menunggangi kuda. Yang paling mengejutkan Brandon adalah saat melihat Hodor muda yang bernama asli Wailies keturunan raksasa ternyata bisa bicara normal. Namun si kakek segera mengembalikan Brandon karena takut Brandon tenggelam di masa lalunya. Brandon pun menceritakan apa yang dilihatnya tadi kepada Mira. Dan menurut nenek-nenek ini Brandon sangat membutuhkan Mira untuk selalu di sisinya. Malamnya Sir Elie Sir kembali memperingatkan Depos dan yang lainnya agar segera menyerahkan diri. Karena masih tak mau keluar Elie Sir menyuruh anak buahnya untuk mendobrak pintu. Dan bersamaan dengan itu. Membuat mereka langsung ketakutan menyerahkan senjata mereka. Yah, Dolarus datang tepat waktu kemudian memenjarakan semua para pengkhianat ini. Di King's Landing, Cersei dilarang menghadiri acara pemakaman Myrcella atas perintah Raja Tommen. Takut kalau Hygg Sparrow akan mempermalukannya lagi. Hampir. Dan benar saja di acara pemakaman itu Hygg Sparrow datang untuk mendoakan Myrcella. Tapi Jaemi segera menghadangnya berniat akan membunuhnya saat itu juga karena berani mempermalukan Cersei. Tapi... Tak terlihat sedikit pun rasa takut dari wajah aki-aki ini. Berkata kalau dia dan kelompoknya merupakan orang miskin yang gak punya apa-apa, bahkan gak punya gelar. Tapi mereka sanggup menggulingkan kerajaan sekalipun. Sementara itu orang-orang kepercayaan Daenerys ini sedang berunding untuk mencari tahu siapa dalang dibalik pembakaran semua armada mereka. Mereka semakin bingung karena menurut informasi kota Astapor dan Yunkai kini telah dikuasai lagi oleh para pemberontak. Tyran mengusulkan agar mereka memanfaatkan dua naga Daenerys yang sekarang lagi dikurung. Masalahnya, Misandai berkata kalau naga-naga itu gak mau makan setelah kepergian Daenerys entah kemana. Jadi akan sangat berbahaya jika mereka mendekatinya. Tapi menurut Tyran, berdasarkan yang dia baca dari buku Karangan Cucu Hidayat, para naga memiliki kecerdasan yang melebihi manusia. Mereka akan bisa membedakan mana musuh dan mana kawan. Untuk itu, dia ditemani Paris masuk ke tempat di mana dua naga itu dikurung. Tyran lagi-lagi memperlihatkan kepiawayannya dalam berdiplomasi termasuk dengan para hewan. Mengajak mereka ngobrol, kemudian melepaskan ikatannya. Di pihak lain, Lord Bolton membahas tentang prajurit pemburu Ramsey yang gak berhasil menangkap Sansa. Karena kalau Sansa sampai pergi ke The Wall dan melaporkan semuanya kepada Jon Snow, maka Jon akan menjadi duri dalam daging buat mereka. Beda hanya dengan si Ramsey yang gak takut sekalipun, berencana akan menyerang para jurid The Watch jika Sansa benar-benar ada di sana. Tapi Bolton justru gak setuju, karena kalau mereka menyerang para jurid The Watch, maka semua suku di utara akan bersatu memusuhi mereka. Tak lama kemudian, salah satu dewan istana memberi kabar bahwa istri Lord Bolton telah melahirkan seorang anak laki-laki. Membuat Ramsey benar-benar terpojok, takut kalau kekuasaannya akan jatuh kepada anak tersebut. Maka inilah yang dilakukan si Kopet Koplok ini terhadap ayahnya sendiri. Setelah itu, Ramsey menyeru si dewan istana itu menyebarkan pemberitahuan bahwa Bolton tewas diracun oleh pihak musuh. Tak cukup sampai di situ, Ramsey berpura-pura mengajak ibu tiri beserta adik tirinya itu menemui ayahnya di suatu ruangan. Padahal, dia ingin menjadikan mereka sebagai santapan anjing-anjingnya. Dasar anak dajal. Setelah Sansa memiliki penjaga yang tangguh, Theon pamit pulang. Karena dia akan kembali ke Pulau Besi menemui keluarganya. Lalu meminta maaf sekali lagi pada Sansa atas perbuatan yang dulu dia lakukan terhadap keluarga Stak. Di lain pihak, Yara memberitahu ayahnya, Greyjoy, bahwa kerajaan mereka sekarang hampir runtuh. Setelah benteng terakhir mereka di daratan, telah dikuasai oleh pihak musuh. Tapi balon Greyjoy tak peduli, mengancam akan mencari penerus yang lain jika Yara atau Theon tidak bisa menanggulanginya. Naas bagi Greyjoy, saat akan melewati jembatan, dia tiba-tiba dibunuh oleh seseorang yang mengaku sebagai saudaranya sendiri. Saat upacara pelepasan jenajah ke lautan, Master di Pulau Besi mengatakan bahwa Yara akan kesulitan mengambil alih kepemimpinan ayahnya. Karena tak ada sejarahnya, seorang perempuan menjadi seorang pemimpin. Di The Wall, Depos meminta Sidukun Merah mengeluarkan mantranya berharap Jon Snow bisa hidup kembali. Sidukun menjawab bahwa sebenarnya dia tidak yakin, tapi dia akan tetap mencobanya. Dimana setelah membersihkan darah Jon Snow, dia mulai berkomat kamit meminta bantuan juri jarian. Karena dirasa kalau semua itu sia-sia, mereka semua akhirnya meninggalkan ruangan itu kecuali Ghosh, serigala kepunyaan Jon. Lalu setelah itu... Setelah bangkit dari kematian, Jon segera keluar menemui orang-orang yang masih setia kepadanya. Memeluk Tarman dan juga sahabatnya Dolarus. Kita ke si Brandon lagi yang diajak si kakek menyelam ke masa lalu, melihat ayahnya beserta temannya, Holland Reed, yang tidak lain adalah ayah Mira dan Jojen. Waktu itu, mereka berniat menyelamatkan adiknya Liana yang diculik oleh si ahli pedang Arthur. Ternyata yang membunuh si Arthur bukanlah Ned Stark, seperti yang Brent dengar dari mulut ke mulut, melainkan Holland Reed, ayah si Mira dan Jojen. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, Brandon coba memanggil ayahnya. Tapi si kakek keburu membawa Brandon lagi ke masa sekarang. Sedangkan Daenerys digiring ke sebuah kuil tempat para jandakal berkumpul dan ngerumpi. Mereka akan selamanya tinggal di sana, tidak diperbolehkan untuk pergi ke dunia luar. Sementara itu, di kota Merin, Paris berhasil menangkap seorang wanita bernama Pala, wanita yang selalu menjadi mata-mata bagi kaum Harpi. Paris ingin Pala membocorkan semua hal yang dia tahu tentang kaum Harpi kepadanya. Dan sebagai imbalannya, Paris akan memberikan kehidupan layak bagi Pala dan juga putranya di Polantis sana. Tapi jika tidak, maka hidup anaknya yang lagi sakit akan terancam. Setelah mengetahui informasi dari Pala, Paris memberitahu yang lain bahwa yang mendanai kaum Harpi dalam pemberotakan ini berasal dari orang-orang kaya kota Yunkai dan Astapor dibantu oleh teman-teman mereka di Polantis yang tidak rela jika kotanya dikuasai oleh Daenerys. Lalu bagaimana Paris bisa tahu kalau Pala adalah mata-mata dari klan Harpi? Yah, anak-anak kecil inilah yang selalu memberi informasi kepada Paris. Tak hanya yang berada di King's Landing, tapi juga di luar benua Westeros. Raja Tommen kembali menemui High Sparrow, marah kenapa ibunya dilarang melihat cenajah Mircella. High Sparrow menjawab bahwa Cersei masih harus melakukan penebusan dosa. Semua itu bukanlah keinginan High Sparrow, melainkan keinginan para dewa. Seorang raja yang bijak harus mendengarkan penasehat terbaiknya. Dan sebaik-baiknya nasehat itu berasal dari para dewa. Entah apa yang dirasakan sang raja, karena dia sepertinya menyadari bahwa apa yang dikatakan aki-aki ini benar adanya. Beralih ke kuil hitam putih, Arya terus mendapat pukulan dari seniornya agar Arya bisa melupakan jati dirinya sebagai Arya Stark yang memiliki banyak saudara dan juga daftar nama yang harus dia bunuh. Dan untuk pertama kalinya Arya bisa menaki serangan dari seniornya itu. Cersei Lannister Jekin tiba-tiba ada di sana berjanji akan mengembalikan penglihatannya asalkan Arya bersedia menjawabnya dengan jujur. Jekin pun memberikan semangkuk air lalu seketika mata Arya kembali normal. Setelah klan Karstak menyatakan dukungannya, kini klan Amber menyatakan dukungannya terhadap Pransai dan sebagai buktinya mereka menyerahkan dua orang yang dulu bagian dari keluarga Stark. Osa si pengasuh dan juga Rikon anak Ned Stark. Sedangkan di The Wall, Jon akhirnya menggantung orang-orang yang telah mengkhianatinya termasuk Elisir dan juga Oli. Setelah itu, Jon memberikan jubah Lord Commander kepada Dolarus. Tanda kalau tugas dia sebagai Lord Commander sudah selesai. Saat Jon bersiap akan pergi ke selatan untuk menyelamatkan adiknya, tiba-tiba dia kedatangan tamu yang pastinya tidak dia duga. Itu adalah Sansa ditemani Brienne dan Podri. Setelah sekian lama tak bertemu, pertemuan mereka ini diisi dengan mengenang masa-masa kecil, termasuk perlakuan kasar Sansa kepada Jon selama mereka tinggal di Winterpale. Namun ketika Sansa mengajak Jon untuk merebut kembali rumah mereka, Jon langsung menolak. Selain karena dia tidak memiliki pasukan, dia juga merasa sudah bosan dalam pertempuran yang selalu memakan banyak korban. Tapi Sansa berjanji akan berusaha merebut kembali rumah mereka dengan atau tanpa Jon sekalipun. Saat Depos ingin tahu cerita sebenarnya tentang Stannis kepada si Dukun Merah, Brienne tiba-tiba datang menjelaskan semuanya, termasuk mengakui bahwa dirinya sendirilah yang mengeksekusi Stannis. Kembali ke Merin, Tyran mengundang para majikan dan bangsawan dari Astapor dan Yunkai yang mendanai klan Harpy dalam pemberontakan di pemerintahan Daenerys. Mereka ingin Daenerys meninggalkan wilayah Slapper Bay yang meliputi Yunkai, Astapor, Pentos, dan juga Kota Merin sendiri. Jelas dong, Missandei menolak. Selama para majikan ini masih menganut sistem perbudakan. Tyran juga menambahkan bahwa selama dia hidup di benua Westeros, khususnya di King's Landing, tidak pernah ada yang namanya perbudakan, tapi nyatanya dia bisa hidup lebih kaya dari mereka. Untuk itu, Tyran akan memberi mereka waktu selama tujuh tahun untuk membentuk tatanan baru dan menghapus semua sistem perbudakan. Dan terakhir, tentu saja menghentikan sokongan dana terhadap klan Harpy. Sebagai bentuk etikat baik, di akhir pertemuan Tyran memberi mereka hadiah berupa tiga wanita ucing gering yang siap memuaskan mereka hingga bedug subuh. Di lain sisi, Serjorah dan Dario melihat orang-orang Dothraki sedang berkumpul di dekat Guildos Kalen, tempat ratu mereka berada. Jorah pun meminta Dario menyerahkan senjatanya karena mereka akan menyamar sebagai pedagang tanpa membawa senjata. Tapi sialnya, Dario malah tak sengaja melihat tangan Jorah yang udah mulai parah. Memintanya agar tidak dekat-dekat karena penyakit itu akan menular. Malamnya mereka mulai bergerak, tapi baru aja masuk, mereka udah kepergok oleh dua orang Dothraki. Situasi menjadi berbahaya saat satu orang Dothraki berniat memberitahu pasukan lainnya. Di saat yang sama, Daenerys pergi keluar diantar oleh salah satu janda termuda di sana karena ingin buang air kecil. Lalu tiba-tiba... Daenerys menolak ajakan kabur dari dua pengawalnya karena dia ingin melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar melarikan diri. Beralih ke Margairie meskipun belum mandi-mandi selama dua minggu, tapi dia tetap terlihat cantik. High Sparrow nampak senang melihat Margairie dapat menghapal satu ayat dari kitab yang diajarkannya. Mulai bercerita bahwa dulu dirinya juga sama adalah seorang pendosa yang suka minum tuak, main perempuan, dan selalu berpakaian mewah. Suatu ketika, sudut pandangnya mulai berubah saat orang-orang yang semalam ikut berpesta dengan dirinya pada tergeletak mati secara tiba-tiba. Meninggalkan semua kemewahan yang selama ini mereka pakai. Dari sana, dia baru sadar kalau apa yang dimilikinya tidak akan dibawa mati. Dia pun akhirnya bertobat dan memilih jalan kebenaran. Setelah melihat Margairie merasakan apa yang dikatakannya, High Sparrow lalu memberi kesempatan agar Margairie menengok Ser Loras di penjara. Di mana Loras mengaku sudah tidak kuat lagi dan ingin mengakhiri hidupnya. Tapi Margairie berusaha menguatkannya berkata bahwa dia adalah penerus bagi klan Tyrell. Cersei menemui anaknya mengompori bahwa dia harus bertindak tegas kepada High Sparrow yang tidak menghormati kerajaan. Tapi sepertinya, Tomen tidak terlalu menanggapi keinginan sang ibu karena dia sudah merasa bahwa apa yang dilakukan High Sparrow adalah sebuah kebenaran. Gagal mengompori anaknya, Cersei kali ini mengajak Lady Olena dan sang paman untuk melupakan pertikaian mereka selama ini karena tujuan mereka sama yakni ingin melenyapkan High Sparrow. Lady Olena tak mau nasib kedua cucunya sama dengan Cersei begitu pun dengan sang paman yang ingin anaknya Lancel Lannister kembali ke kehidupan normal. Sementara itu, Theon akhirnya sampai di kampung halamannya tapi dia malah dituduh ingin mengambil alih tahta setelah tahu ayahnya baru saja meninggal. Theon tentu saja sedih karena tujuan dia pulang adalah untuk membantu Yara meneruskan kepemimpinan ayahnya di Pulau Besi. Nasi tragis dialami oleh Osa setelah sekian lama menjaga Brandon Rikon pada akhirnya dia harus tewas dibunuh oleh si Kopet ini. Kembali ke The Wall Jon Snow mendapat pesan dari Ramsey yang memberitahu kalau adiknya Rikon kini menjadi tahanannya. Dan bila adiknya itu ingin selamat maka Jon harus datang sambil membawa Sansa. Jon tentu saja bingung karena kaum welding hanya tersisa 2.000 orang sedangkan Ramsey memiliki 5.000 pasukan. Tapi Sansa coba meyakinkan Jon bahwa sebagian klan di utara pasti akan bersedia diajak gabung bila Jon sendiri yang meminta mereka. Sedangkan di Dothraki Kalmoro setuju akan menjual Daenerys kepada bangsawan dari Yunkai yang bersedia menukar Daenerys dengan 10.000 ekor kuda plus kopi kapal api satu renceng. Tapi sebelumnya Kalmoro berencana akan memperkaos Daenerys secara bergiliran bahkan kuda-kuda mereka pun akan diberi jatah menikmati keindahan tubuh Daenerys aning. Daenerys santai aja karena dia dan dua pengawal setianya sudah memiliki rencana. mereka yang ada di dalam kuil tentu saja gak bisa keluar karena Jorah dan Daryo sudah menguncinya dari luar. Alhasil semuanya terbakar dan hanya menyisakan Daenerys seorang. Melihat keajaiban Daenerys para kaum Dothraki pun seketika bersujud menerima Daenerys sebagai pemimpin mereka. Sansa dapat kiriman surat dari Lord Bailis agar menemuinya di suatu tempat. Yah, gerak-gerak Bailis memang susah ditebak. Setelah menyerahkan keperawanan Sansa kepada si Koplo Kramsei kini dia menawarkan bantuan para kesatria Pale jika Sansa ingin merebut kembali wilayah utara. Sansa tentu saja menolak karena Bailis adalah orang yang telah menjual dirinya kepada si Ramsei. Menyuruhnya pergi dan tidak menampakkan mukanya lagi di hadapan dirinya. Hanya saja sebelum pergi Bailis memberitahu Sansa kalau pemannya si Blackpeace masih hidup dan kini dia berhasil merebutri peran bersama klan ibunya yaitu klan Tuli. Arya terus berlatih tongkat bersama seniornya dan terus kalah meskipun seniornya tak memakai senjata sekalipun. Jekin kembali memberi Arya tugas yakni harus membunuh seorang pemain Lenong bernama Lady Kren. Arya pun langsung pergi ke acara pertunjukan menonton cerita tentang kisah keluarga kerajaan dimana Lady Kren memerankan sosok seorang Cersei. Sayangnya di pertemuan pertama Arya tak punya kesempatan untuk membunuh karena Lady Kren selalu dikelilingi oleh banyak orang. Situasi itu Arya sampaikan kepada Jekin sambil berkata kalau Lady Kren sepertinya adalah orang yang baik. Tapi Jekin tak peduli toh kematian bukan hanya akan dialami oleh orang-orang jahat. Di pihak lain Bren kembali diajak si kakek untuk menyelam ke masa lalu. Kali ini dia melihat perempuan yang tidak lain adalah rekan si kakek menancapkan Dragon Glass ke tubuh seorang pria agar pria tersebut menjadi White Walker. Itu dia lakukan tadinya untuk melindungi kaumnya dari ancaman manusia yang selalu membantai kaumnya dan menebang pohon suci mereka. Namun nyatanya pertumbuhan White Walker terus berkembang pesat sehingga balik mengancam kehidupan manusia. Sementara itu di Pulau Besi keinginan Yara dan Theon meneruskan tata ayahnya menemui hambatan setelah Euron Greyjoy alias paman mereka sendiri datang mencalonkan diri. Bahkan sang paman mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh Balon Greyjoy karena selama dia memimpin tak ada perubahan sama sekali buat Pulau Besi ini. Akhirnya sebagian para Lord di sana setuju bila Euron yang meneruskan tata. Nah saat Euron mengambil sumpah Yara beserta pasukan yang masih setia kepadanya diam-diam kabur sambil membawa semua armada yang ada di Pulau Besi ini. Dan tindakan itu memang harus dilakukan karena setelah sumpah Euron menyuruh pasukannya untuk membunuh Theon dan Yara. Kembali ke Daenerys yang tersentuh oleh kesetiaan Serjorah kepadanya karena meskipun dua kali diusir dua kali pula Serjorah kembali kepadanya bahkan menyelamatkan hidupnya. Tapi Serjorah terpaksa pamit karena dia mengaku memiliki penyakit menular. Daenerys pun menyuruh Jorah untuk mencari obat dan setelah sembuh dia akan menerima Jorah kembali. Dengan begitu Daenerys terpaksa pulang dengan pasukan barunya tanpa Serjorah ikut di sisinya. Dari dulu memang beginilah cinta. Deritanya tiada akhir. Di Merrin Tyron dan Peris kedatangan seorang pendeta agung yang mengakui bahwa Daenerys adalah orang yang dipilih dewa sebagai pemimpin. Untuk membuktikan dukungannya dia akan menyebarkan banyak pendeta ke seluruh dunia agar mengakui kekuasaan Daenerys. Tapi Peris gak begitu percaya karena faktanya si dukun merah yang notabene merupakan anak buah si pendeta terbukti gagal ketika membawa api kebenaran saat berada di samping Stannis. Sindiran itu dibalas si pendeta dengan menyinggung Peris yang kehilangan kemaluannya gara-gara seorang penyihir memotongnya kemudian melempar kemaluannya itu ke dalam kobaran api. Dan si pendeta bisa mendengar apa yang si api katakan waktu itu. Seketika Peris langsung tersentak dan ketakutan mendengarnya. Tanpa sepengetahuan si kakek Brent masuk ke dalam alam bawah sadarnya lalu melihat ribuan mayat hidup dan White Walker ada di hadapannya. Brent langsung kembali tersadar saat pimpinan White Walker itu menyentuh dirinya. si kakek berkata bahwa itu adalah tanda mereka semakin dekat dan Brent harus segera menjadi dirinya kemudian pergi dari tempat ini. Besoknya di The Wall John pamit kepada Dolarus karena dia dan yang lainnya akan pergi melakukan perundingan dengan klan-klan yang ada di utara. Saat Brent tengah berada di ruang bawah sadarnya bersama si kakek Mira iseng-iseng keluar menemui perempuan misterius itu dan betapa kagetnya dia saat ribuan White Walker sudah berada di dekat mereka. Get Bran and run run wake up dari alam bawah sadar Brent mendengar suara Mira memanggil-manggil namanya hingga Brent merasuk isi hodor dari alam bawah sadarnya. Nah sebagai si kakek yang harus tewas saat itu juga dibunuh oleh Raja White Walker. Karena tak ada pilihan lain perempuan pencipta White Walker ini bersedia mengorbankan dirinya asalkan Brent dan Mira bisa selamat. hodor 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 berusaha sekuat tenaga menahan pintu makanya hodor kecil tiba-tiba seperti orang gila tak ada kata lagi yang bisa dia ucapkan selain kata hodor padahal aslinya hold the door yang berarti tutup pintunya karena dia akan mengorbankan dirinya demi Brent dan Mira di masa depan. berusaha 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 Lanjut ke si Bren dan Mira yang masih dikejar-kejar oleh para White Walker Di saat mereka berdua udah pasrah, tiba-tiba muncullah seorang kesatria berkuda menyelamatkan mereka Kita ke si Samuel dan Gilly yang akhirnya tiba di rumah orang tuanya si Samuel Disambut oleh ibu dan juga adik perempuannya Ya saya gak menyangka ternyata si Samuel ini memang keturunan bangsawan juga Itu terlihat dari rumah mereka yang megah Anjir gak nyangka asli Di King's Landing High Sparrow meyakinkan Raja Tommen bahwa hukuman terhadap Margaery tak seberat yang dialami ibunya Itu karena sikap Margaery selama tinggal di penjara sangatlah baik Dia bersedia menghapal ayat-ayat sesuai dengan yang telah diajarkan kepada anggotanya Dia pun mempersilahkan Raja Tommen menemui istrinya jika dia mau Dalam pertemuan itu mereka mengungkapkan pendapat masing-masing tentang High Sparrow tidak seperti yang mereka bayangkan Aki-aki itu terlihat apa adanya tak ada yang direkayasa dan yang paling menarik adalah cara dia memandang dunia Margaery mengakui kalau perbuatan baik dia selama ini dia lakukan semata-mata karena ingin memperoleh pujian Tidak tulus seperti yang Tommen bayangkan Dan sejak bertemu dengan High Sparrow aki-aki itu benar-benar merubah cara pandang dirinya Pokoknya membuat hidup Margaery lebih religius Malamnya Samuel melakukan makan malam lengkap dengan ayah dan juga adik laki-lakinya Saat mau makan roti Samuel dikritik ayahnya karena dia sama sekali gak ada perubahan Tetap gendut meski sudah menjadi prajurit Nightwatch Gilly yang tak tahan dengan hinaan ayah Samuel Tentu saja membela kekasihnya itu bahwa dia adalah prajurit sejati Pernah membunuh kaum Ren dan menyelamatkan dirinya dari White Walker Hal itu menyadarkan si ayah bahwa Gilly berasal dari utara The Wall alias kaum Welding Jelas dong ayahnya marah karena bagi dirinya kaum Welding adalah musuh bagi Seven Kingdom Sang ayah memutuskan untuk tidak jadi mewariskan pedang paliriannya yang berusia 500 tahun kepada Samuel Karena dianggap Sam telah mempermalukan keluarga Karena sakit hati Sam akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah Sambil membawa pedang palirian peninggalan keluarganya Besoknya saat Lady Kren sedang bermain lenong Arya langsung masuk ke ruang ganti lalu memasukkan racun ke dalam minumannya Selesai main lenong Lady Kren malah memanggilnya Mengajak Arya ngobrol dan tak segan memuji kecantikannya Siapa sangka keramahan Lady Kren itu membuat Arya semakin yakin Bahwa Lady Kren adalah orang baik yang tak pantas untuk dibunuh Alhasil saat mau minum Masalahnya tindakan Arya itu diketahui oleh seniornya Lalu melaporkannya kepada Jack Keen Dengan rasa kecewa Jack Keen pun akhirnya menyuruh si gadis untuk membunuh Arya Tapi tak boleh membuat dirinya menderita Merasa kalau dirinya pasti akan diberi hukuman Arya memutuskan untuk mengambil kembali pedangnya Dan mengundurkan diri jadi passless man Saat High Sparrow memimpin ritual penebusan dosa buat Margaery Tiba-tiba Jaime dan pasukan klan Tyrell Datang ke acara tersebut untuk membawa Margaery dan juga Sir Loras Jaime mengancam akan membunuh High Sparrow beserta pengikutnya Jika dia tidak mau menuruti keinginan pihak istana Tapi aki-aki ini nampak kalam-kalam aja Karena nyatanya dia memutuskan untuk gak jadi menghukum Margaery Karena sang ratu telah berhasil membawa seseorang ke jalan yang benar Dan seseorang itu adalah Raja Tomcat Raja Tommen yakin dengan bersatunya kerajaan dengan militan High Sparrow Akan membawa Seven Kingdom ke arah kejayaan Tak hanya itu Tommen juga bertindak tegas terhadap Jaime Yang sudah melakukan hal tidak terpuji semacam tadi tanpa instruksi dari dirinya Yakni mencopot jabatannya sebagai King's God Lalu memindah tugaskannya ke kota lain Di pihak lain juragan jembatan Walder Prey marah terhadap anak-anaknya Karena tidak bisa mempertahankan riveran yang jatuh kepada Black Peace Paman Lady Kathleen yang selamat dari pembantaian waktu itu Kini dia akan memanfaatkan si Edmure adik si Black Peace Yang selama ini jadi tahanannya Lalu meminta bantuan kepada King's Landing Nah tugas yang diberikan Tommen kepada Jaime di luar kota Ternyata adalah membantu pihak Walder Prey Yang sudah beberapa tahun menjadi sekutu Lannister Untuk merebut kembali riperan dari tangan si Black Peace Sedangkan Cersei berniat akan mengajukan peradilan dirinya dengan cara pertarungan Karena dia sangat percaya dengan kekuatan pengawalnya yaitu Sir Gregor Balik lagi ke si Brent dan Mira yang baru tahu Kalau orang yang telah menyelamatkan mereka adalah Paman Benjen Adik Nestak yang diisukan John telah hilang di dalam hutan Benjen mengaku sempat ditusuk pedang White Walker hingga ususnya keluar Namun beruntung dia diselamatkan oleh Children of Forest Perempuan gua yang kemarin mempertaruhkan nyawanya Demi menolong Brent dan Mira Perempuan itu menyelamatkan dirinya Seperti dia menciptakan White Walker Yaitu dengan Dragon Class yang ditusukkan ke arah jantung Sekarang mereka sudah pada tewas Dan harapan kini ada di tangan Brent Untuk menyelamatkan umat manusia dari serangan White Walker Beralih ke Daenerys yang tiba-tiba saja Menyuruh pasukan Dothraki menunggu sebentar Karena dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya Setelah pergi lama Daenerys akhirnya muncul Sambil menunggangi si Drogon raga terbesarnya Yah Daenerys akan mengajak prajurit Dothraki Merabut Seven Kingdom yang dianggap merupakan haknya Merdeka Di episode kali ini kita akan berjumpa lagi dengan sosok yang pasti kalian kenal Mantan pengawal pangeran Dan sempat menjadi teman Arya yaitu Dog Ternyata dia masih hidup diselamatkan oleh salah satu tokoh agama di desa tersebut Kita panggil aja Ikin Ini dia orangnya Makanya sebagai balas budi karena telah ditolong Dog mengabdikan dirinya membantu si pendeta membuat tempat ibadah Menurut si pendeta Para dewa mungkin punya rencana buat Dog Makanya dewa masih membiarkan Dog hidup Di King's Landing Lady Olena menemui cucunya Berharap cucunya tersebut Mau ikut pulang bersamanya hari ini Tapi Margairie menolak Seolah-olah kalau dia sudah nyaman berada di sini Meminta sang nenek Agar pulang ke High Garden Sambil diam-diam memasukkan kertas ke dalam bajunya Saat dibuka Kertas itu berisi gambar bunga Yang menandakan bahwa dirinya Masih ada di pihak neneknya Dan apa yang dilakukannya ini Hanyalah sebuah akting Sementara itu Jaime dan Bron Membawa ribuan pasukan kerajaan Untuk membantu Walder Prey Mengambil alih riperan Yang kini berada dalam kekuasaan Black Beast Paman Lady Kathleen Mereka bahkan mengancam Akan membunuh Edmure Keponakan si Black Beast Jika dia masih tidak mau menyerahkan kastil ini Gobloknya si Black Beast sama sekali tak peduli Karena bagi dirinya Kastil ini lebih penting Daripada keponakannya sendiri Gelok ya si Black Beast Kejam amat jadi orang tua Karena dinilai itu adalah sebuah cara konyol Jaime menampar salah satu anak Walder Prey Kemudian mengambil alih komando Sedangkan Jon pergi menemui pimpinan Bear Island Mengajaknya bergabung Menggulingkan kekuasaan si Ramsey Di wilayah utara Bocah Odoleho ini awalnya menolak Karena dia tidak mau mengorbankan pasukannya Demi membela orang lain Untungnya Ser Depos menjelaskan Jika Ramsey masih berkuasa di Winterpell Maka suku-suku yang ada di wilayah utara Akan terpecah belah Dan efek dari pecah belah itu Mereka tidak akan sanggup Memenangkan perang yang sesungguhnya Yaitu melawan White Walker Karena penjelasan Ser Depos dirasa masuk akal Pimpinan yang masih Odoleho Atau masih bocah ini Akhirnya mengerti Bersedia membantu Jon Meskipun hanya akan mengirimkan pasukannya Sebanyak 62 orang Thank you my lady We are not a large house But we are a proud one And every man from Bear Island Fights with the strength of 10 mainlanders Jaime coba melakukan perundingan Dengan Black Peace Berjanji tidak akan menumpahkan darah sedikit pun Jika Black Peace Mau menyerahkan kastil ini secara baik-baik Tapi nyatanya Black Peace tetap gak mau Beralasan kalau dia lahir di tempat ini Dan ingin mati di tempat ini pula John Snow kemudian pergi menemui klan Glover Mengajak pimpinan mereka untuk bergabung Tapi klan itu menolak Mengingat Rob Stuck Tak pernah mempedulikan mereka Ketika mereka dibantai habis-habisan Oleh prajurit Pulau Besi Apalagi yang menyelamatkan mereka Waktu itu justru klan Balton Jadi lucu rasanya Jika sekarang dia harus berperang Melawan klan yang telah menyelamatkan mereka Di lain sisi Dalam pelariannya Theon dan Yara Singgah di sebuah tempat Minum tuak Sambil membahas langkah selanjutnya Yang akan mereka lakukan Sesuai dengan yang saya translate Dari obrolan mereka Mereka akan pergi ke kota Merin Bersekutu dengan Sigma Dragon Nah setelah melihat Kalau mereka masih kekurangan pasukan Sansa terpaksa mengirim surat kepada Bailis Meminta bantuannya Tanpa sepengetahuan John Snow Kembali ke desa Saat Ikin memberikan ceramah Kepada para pengikutnya Tiba-tiba muncullah beberapa orang penyamun Meminta sesuatu dari mereka Pendeta Ikin menjawab Bahwa disini Tak ada sesuatu yang bisa dia berikan Kecuali dongeng Dan makan malam Merasa kecewa Karena tidak mendapatkan apapun Boroboro ngasih emas dan uang Dipinta sendal jepit aja Gak ngasih Akhirnya para penyamun ini pun Memberi ancaman Dog meluapkan kekesalannya Dengan terus membelah kayu bakar Kecewa Karena rekan-rekannya Tak membunuh saja Para penyamun itu Sebelum penyamun itu Membunuh mereka Tapi Ikin Yang notabene orang soleh Baik hati dan suka menabung Tentu saja tak setuju Dengan keinginan Dog Karena bila kekerasan Dibalas dengan kekerasan Sama juga dengan penyakit Kita sengah dulu ke si Arya Yang memberikan koin emas Yang dibungkus dengan kanjut kundang Agar nahkoda ini Bersedia menyediakan tempat bagi dirinya Pergi ke benua Westeros Dua hari lagi Sialnya saat Arya lagi nyantai Di sebuah jembatan Seniornya yang berpura-pura Sebagai nini-nini Datang menusuk Arya dari belakang Untungnya Arya bisa kabur Menceburkan dirinya Ke bawah sungai Keesokan paginya Dog sangat terkejut Melihat rekan-rekannya pada tewas Termasuk pendeta Ikin Yang telah menyelamatkan nyawanya Seketika Naluri membunuh Dog pun bangkit kembali Yakin Kalau para penyamun Itulah pelakunya Setelah melakukan aksinya Di atas panggung Lady Cran masuk ke ruang ganti Lalu tak sengaja melihat Arya Berlumuran darah Sembunyi di balik lemari kostumnya Lady Cran pun Membawa Arya pulang Menjahit lukanya Dan memberi dia Ramuan obat herbal Yang terbuat dari Beras kencur Dan power magic Di tempat lain Empat dari tujuh Komplotan penyamun Sedang asik Bercanda di tengah hutan Dog tiba-tiba datang Membunuh mereka Secara brutal Setelah melihat situasi Kembali aman Pasca kesepakatan Tyran dengan Para penyokong dana Dari Astapor Dan Yunkai Lord Paris Pamit pada Tyran Karena masih ada Sesuatu Yang harus dia kerjakan Di King's Landing Para pengikut High Sparrow ini Memerintahkan Cersei Agar mendatangi Pemimpin mereka Cersei Yang memang terkenal Angkuh Jelas menolak Perintah itu Dan lebih memilih Secara kekerasan Daripada dia harus Menuruti Keinginan Aki-aki tersebut Brienne dan Podrick tiba Di Raveran Berniat menyampaikan Pesan Sansa Kepada pamannya Blackpeace Agar bersedia Membantu Jon Melenyapkan Si Ramsey Tapi karena tahu Kalau kastil ini Lagi dalam Pengepungan Pihak King's Landing Brienne pun Meminta bertemu Dengan Jaime Lannister Di dalam tenda Brienne memberitahu Bahwa dia telah selesai Melaksanakan tugas Dari Jaime Menemukan Sansa Dan niat Brienne datang Kemari adalah Mengajak Blackpeace Bergabung dengan Pasukan Jon Snow Sesuai dengan Perintah Lady Sansa Brienne berharap Jaime bisa mengambil Alih kastil ini Tanpa ada Pertumpahan Darah sedikitpun Dan karena Kepentingan mereka Berkaitan Satu sama lain Brienne akan Coba membujuk Blackpeace Menyerahkan Kastil ini Kemudian Memimpin Prajurit Tuli Pergi ke utara Sebelum pergi Brienne menyerahkan Pedang Valeriannya Kepada Jaime Karena merasa Tugasnya Sudah selesai Tapi Jaime Menolak Karena pedang itu Sudah menjadi Milik Brienne Sesuai Dugaan Jaime Brienne pasti Akan gagal Membujuk Si Blackpeace Karena si tua Wangka ini Lebih fokus Mempertahankan Rumahnya sendiri Daripada Membantu Sansa Kembali ke King's Landing Raja Tommen Memberikan Pengumuman Yang mengejutkan Di ruang tahta Yakni Akan mendukung High Sparrow Melanjutkan Peradilan Bagi Ser Loras Dan juga Ibunya Lalu Berjanji Akan menghapus Pengadilan Dengan Jalan Pertarungan Karena Dia menilai Sistem itu Dibentuk Oleh para Pemimpin Busuk Untuk Menghindari Hukuman Dewa Cersei Benar-benar Tak percaya Kalau Anaknya Akan Berbuat Seperti itu Kepada Dirinya Beralih Ke kota Merin Saat Para Dewan Istana Sedang Mengadakan Rapat Membahas Ratu Mereka Yang Entah Nyasar Dimana Tiba-tiba Suara Lonceng Tanda Bahaya Berbunyi Ketika Dilihat Ternyata Para Master Dari Kota Yunkai Dan Astapor Datang Kembali Dengan Pasukan Yang Lebih Banyak Berniat Meruntuhkan Kekuasaan Dari Daenerys Malamnya Jaime Mendatangi Si Edmur Berjanji Akan Memberikan Kehidupan Layak Bagi Edmur Dan Juga Anak Yang Belum Pernah Edmur Lihat Jika Edmur Berhasil Melakukan Negosiasi Dengan Black Peace Dan Jika Tidak Maka Jaime Akan Membunuh Anak Serta Pasukan Tuli Yang Ada Di Dalamnya Edmur Pun Coba Melakukan Negosiasi Berjalan Menuju Jembatan Black Peace Sempat Melarang Komandan Perangnya Untuk Membuka Karena Dia Yakin Itu Hanyalah Jebakan Tapi Si Komandan Menolak Perintah Karena Paktanya Edmur Adalah Pewarisah Dari Kastil Riferan Ini Alhasil Jembatan Pun Dibuka Dan Karena Edmur Memang Pewarisah Riferan Para Prajurit Akhirnya Mematuhi Edmur Untuk Menanggalkan Senjatanya Kemudian Keluar Dengan Cara Damai Selamat Tidak 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 Mengajak Blackpeace Pergi Menemui Sansa Ke utara Tapi Blackpeace Menolak Karena Dia Ingin Mati Di Rumahnya Sendiri Dan Keinginannya Itu Tercapai Saat Salah Satu Prajurit Melapor Pada Jaime Bahwa Blackpeace Ditemukan Tewas Setelah Melakukan Perlawanan Kembali Ke Kota Merin Dimana Pasukan Para Master Terus Menggempur Piramida Dengan Bola-bola Api Untungnya Di saat Seperti itu Ratu Mereka Datang Tepat Waktu Sementara Itu Dog Yang Sedang Mencari Tiga Orang Penyamun Lain Yang Membunuh Rekan-rekannya Di Desa Akhirnya Menemukan Mereka Dalam Keadaan Akan Dihukum Gantung Oleh Berik Dondarion Orang Yang Pernah Dia Bunuh Tapi Hidup Kembali Karena Kasian Berik Akhirnya Mempersilahkan Dog Untuk Membunuh Dua Orang Saja Tapi Dengan Cara Digantung Bukan Dengan Cara Dicincang Karena Mereka Juga Manusia Bukan Domba Setelah Mereka Makan Bersama Berik Coba Mengajak Dog Untuk Gabung Tapi Dog Menolak Karena Sepertinya Mereka Tidaklah Cocok Di Tempat Berbeda Arya Masih Dirawat Dilumah Lady Cren Nah Asnya Saat Lady Cren Mau Mengambil Perempuan Tanpa Nama Itu Sudah Berada Di Sana Arya Yang Mendengar Ada Keributan Segera Bangun Dan Melihat Lady Cren Sudah Tewas Bersimbah Darah Karena Tama Umati Juga Arya Terpaksa Melarikan Diri Meskipun Dirinya Belum Sembuh Benar Arya Kemudian Masuk Ke Sebuah Lorong Tempat Dia Menyimpan Pedangnya Dengan Penuh Keyakinan Tawakal Dan Sumerah Diri Arya Sengaja Mematikan Lilin Sebelum Memulai Pertarungan Singkatnya Jekin Melihat Ada Bercak Darah Berceceran Di Atas Ubin Kuilnya Lalu Setelah Ditelusuri Darah Itu Rupanya Berasa Dari Kepala Muridnya Yang Sengaja Ditempel Arya Di Dinding Kepala Arya Yang Kecewa Pada Jekin Akhirnya Memutuskan Untuk Pulang Ke Winter Terpel Sebagai penasehat yang baik hati Tyron menyarankan Daenerys agar memberi kesempatan kepada para master melakukan perundingan Di acara perundingan tiga pimpinan master itu datang dengan songongnya ingin Daenerys meninggalkan kota Merin lalu menyerahkan ketiga naganya untuk dipenggal di atas piramida Jelas dong Daenerys murka ditambah naga terbesarnya sudah tidak sabar untuk unjuk kebolehan Tak cukup satu naga Daenerys mengerahkan tiga naganya sekaligus untuk membantai para pasukan The Master Di sudut berbeda pasukan Dothraki menyerang klan Harpy yang lagi sibuk-sibuknya membantai warga sipil Dua di antara tiga pimpinan master ini harus mati Sebagai balasan atas konsekuensi mereka melanggar perjanjian dengan Tyron Dan satu dibiarkan hidup agar memberitahu yang lainnya Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali Sebelum tempur di bedan peperangan Kedua belah pihak bertemu terlebih dahulu Siapa tahu di antara mereka ada yang berubah pikiran Sehingga pertumpahan darah tak harus terjadi John menantang Ramsey duel satu lawan satu sekarang juga Agar permasalahan ini bisa cepat selesai Tentu saja si koplok ini tak bersedia Karena dia yakin di peperangan besok Pasukannya Pasukannya lah yang akan memenangkan pertempuran Saat Depos berjalan-jalan jauh dari kemahnya Depos menemukan mainan siren putri stennis Yang tergeletak di antara bekas kayu pembakaran Itu menguatkan dugaan dirinya Kalau siren mati karena dijadikan alat persembahan Nauzubillah Singkat cerita Theon dan Yara akhirnya sampai di kota Merin Meminta bantuan Daenerys Agar mengembalikan haknya sebagai pewarisah pulau besi Dan sebagai imbalannya Mereka akan siap membantu Daenerys Merebut Seven Kingdom Lalu mempersilahkannya Menggunakan armada yang mereka bawa Daenerys pastinya setuju Asalkan Besoknya peperangan antara Jon Snow dan Ramsay pun tiba Selamat menikmati Selamat menikmati Sebagai psikopat Sebagai psikopat Ramsay sengaja melepaskan Recon Karena dia ingin main-main dulu dengan panahnya John yang menyadari itu Segera menaiki kudanya Mencoba menyelamatkan Recon John yang murka Kagok Edan Maju seorang diri Diikuti oleh pasukan Serdepos Di belakangnya Sekarang Jadi Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mereka mengeluarkan strategi kurung batok untuk mengepung Jon Snow dan kawan-kawan. Sampai jumpa. 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 Semua kesalahannya Mulai dari penyuka sesama jenis Merkosa nenek-nenek di bawah umur Sampai dengan melakukan sumpah palsu Untuk menabuh segala dosanya Dia berjanji akan mengabdikan seluruh hidupnya Buat agama Seppan Lalu menanggalkan semua haknya Sebagai pewaris klan Tyrell Dan juga Highgarden Dan sebagai simbol kesungguhannya Kening Loras akan disegel Seperti para pengikut The Seppan pada umumnya Kejanggalan terjadi Saat Raja Tommen dihadang King's God Agar dia diam di istana Tanpa perlu menghadiri persidangan Lain halnya dengan Loras Cersei malah masih berada di istana Bahkan bisa dengan santainya Minum kawa-kawa sendirian saja Tanda Kalau dia sudah merencanakan sesuatu Dan benar saja Saat Lancel akan menjemput Cersei Fokus dia dialihkan oleh seorang anak kecil Yang seolah-olah ingin memberitahu dia sesuatu Begitupun dengan Master Picele Yang diarahkan oleh anak kecil lain Ke ruangan si Qyburn Karena semenjak Cersei tak menyandang gelar ratu lagi Aki-aki ini selalu membangkang perintahnya Makanya dia termasuk orang yang harus dieksekusi Nasi buruk juga dialami oleh Lancel Setelah tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh seorang anak kecil Margaery yang mulai merasakan kejanggalan Karena ketidakhadiran Cersei berikut suaminya di ruang sidang Meminta semua orang yang ada di sana meninggalkan tempat tersebut Lancel yang masih bertahan Baru sadar kalau Cersei berniat menghancurkan gedung High Septon itu Menggunakan White Fire Makanya dengan sekuat tenaga Dia harus segera memadamkan lilinnya Namun terlambat Alhasil inilah yang terjadi Dalam sekejap bangunan itu hancur Menewaskan orang-orang yang ada di dalamnya Cersei kini bisa tersenyum bahagia Karena orang-orang yang telah mempermalukannya waktu itu Kini sudah musnah ditelan White Fire Tak puas sampai di situ Cersei juga menahan orang kepercayaan High Sparrow Seorang wanita yang dulu selalu menyiksanya di penjara Dan sekarang dia akan memerintahkan Sir Gregor Untuk mempermalukan wanita malang itu Tommen yang merasa dirinya telah gagal menjadi raja dan suami Memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Dengan cara melompat dari jendela Di Rai Veran Walder Prey dan Jamie merayakan kemenangan Setelah mereka berhasil merebut Kastil bersejarah itu dari Kelantuli Sementara itu Samuel akhirnya tiba di pusat pendidikan Ilmu pengetahuan dan sejarah Untuk memuluskan niatnya menjadi seorang master Menggantikan Master Aemon Di sana dia sangat antusias Melihat banyak buku yang harus dia pelajari Saat John sedang menceritakan masa-masa indahnya Di Winterfell kepada si Dukun Merah Depos tiba-tiba datang Memperlihatkan mainan siren Yang dia temukan di antara kayu bakar Si Dukun tak bisa berkelit lagi Selain dia harus mengakui semua kesalahannya Dengan sangat terpaksa John menghukum si Dukun agar pergi ke selatan Karena kalau dia masih terlihat di wilayah utara Maka John akan menghukumnya Dengan tuduhan melakukan pembunuhan Dan Depos sendirilah yang akan melakukannya Sansa meminta maaf pada John Karena dia tidak memberitahu John Tentang kesatria pale yang akan datang membantunya Tapi sekarang itu tak penting Karena mereka sebentar lagi harus bersiap Menghadapi White Walker Saat musim dingin tiba Di Dorney sepertinya akan terjadi persekutuan Antara klan Tyrell dengan klan Martell di Dorney Karena kedua kubu sama-sama membenci klan Lannister Dan yang paling mengejutkan dalam pertemuan itu adalah Kehadilan Lord Paris di antara mereka Beralih ke Merin Dario sangat kecewa Ketika mengetahui bahwa dia tidak akan dibawa ke benua Westeros Dalam memperebutkan Seven Kingdom Daenerys menyuruh dia tetap diam di Merin Sampai kepemimpinan baru sudah dibentuk Karena untuk menangklukan Seven Kingdom Pastinya Daenerys memerlukan sekutu Dan biasanya persekutuan akan lahir dari jalan pernikahan Meskipun dia sendiri belum tahu siapa orang yang akan dia nikahi Dario yang kecewa Curiga kalau ini adalah suruhan dari si Cebol Tapi Daenerys berkata bahwa dia bukan orang yang bisa disuruh Daenerys kemudian mendatangi Tyran Memberikan sebuah simbol Bahwa sekarang dia telah sah diangkat menjadi tangan kanan ratu Karena nasihat-nasihatnya yang selalu bisa diterima Kembali ke Wilder Prey yang menunggu kedatangan dua anaknya Sambil menikmati hidangan kue dari seorang pelayan yang sama sekali dia tidak kenal Pelayan itu berkata bahwa kedua putra sulungnya dari tadi sudah ada di sini Sambil menunjukkan kue yang dia makan Sadar kalau kedua putra yang ditunggunya itu sudah tewas dijadikan adonan kue Tiba-tiba pelayan itu membuka topengnya Dan ternyata itu adalah Arya yang langsung melakukan pembalasan Merasa telah membantu Sansa memenangkan peperangan Lord Bayliss menyatakan keinginannya agar Sansa mau menjadi istrinya Tapi sayang Sansa menolaknya membuat saya tenang Karena saya juga telah jatuh hati kepada wanita yang satu ini Paman Benjen hanya bisa mengantar Brent dan Mira sampai di tempat ini Karena dia harus melanjutkan misinya Membantu manusia dalam peperangan melawan White Walker Dan karena Brent telah didaulat sebagai pengganti 3-8-Reppen Dia juga harus melanjutkan penyelamannya di masa lalu tentang keluarganya Jadi waktu itu Ned Stark berhasil menyelamatkan Liana adiknya Yang ternyata habis melahirkan tapi kondisinya sudah dalam keadaan sekarat Dia hanya ingin Ned Stark merawat anaknya seperti anak sendiri Dan tidak boleh diketahui oleh kekasihnya Robert Baratheon Kalau dia telah melahirkan seorang anak Pertanyaannya apakah anak tersebut adalah Jon Snow Anak yang selama ini digadang-gadang sebagai anak Haram Ned Stark Saya belum tahu juga yang jelas kali ini di Winterpale Para Lord dari Utara berkumpul untuk menentukan siapa Warden Utara selanjutnya Menggantikan Ramsay yang telah tewas Lady Mormont, si bocah Odoleho yang pandai bicara Mengawali dukungannya terhadap Jon Snow Agar menjadi Raja Utara di masa kini dan yang akan datang Disusul oleh para Lord lain yang menyatakan sumpah setianya kepada Jon Jamie yang baru pulang dari Riverend Sangat terkejut melihat gedung High Septon telah hancur lebur Segera pergi ke istana Makin terkejut lagi saat melihat Cersei didaulat sebagai ratu andal Pelindung Seven Kingdom menggantikan Tommen yang tewas karena bunuh diri Sin terakhir di season ke-6 ini ditutup dengan Yara dan Theon Yang membantu Daenerys membawa pasukannya berlayar ke benua Westeros Merebut tahta Seven Kingdom dari klan Lannister Terima kasih telah menonton!